Oke, selamat pagi adik-adik peserta mata kuliah teori pasar modal. Senang bisa berjumpa dengan adik walaupun secara virtual. Hari ini hari Selasa tanggal 14 September adalah pertemuan kita yang pertama. Selama satu semester ke depan kita belajar bersama-sama. Jadi bukan adik belajar dengan saya, saya bukanlah sumber ilmu, jadi kita belajar bersama-sama mengenai teori pasar modal. Mengenai silabus dan sebagainya, RTM, RTS sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebelum kita membahas materi yang pertama, apakah ada permasalahan atau ada hal-hal yang belum dipahami mengenai RTS, RTM, dan silabus? Bagaimana? Jangan malu bicara ya, Rhea. Silahkan di-arm mute kalau mau bicara. Ada persoalan? Semuanya bisa dipahami, tiga file yang saya sampaikan, bisa ya. Ada protes? Tugasnya banyak ya. Ya, bukan bermaksud ngeles, itu bukan saya yang buat. Jadi saya menjalankan perintah apa yang sudah digadiskan oleh silabus, RPM, dan RTS. Ya, jadi saya hanya mengikuti apa yang diberikan oleh dosen yang membuat, ya. Jadi supaya seragam, jadi seperti itulah kira-kira tugasnya. Mungkin ada variasi kecil-kecil antara kelas kita dan kelas yang lain, tetapi secara keseluruhan kurang lebih seperti adalah penugasannya. Akan ada artikel review, kemudian, ya mungkin perbedaannya pemilihan artikel, gitu ya. Kemudian, ya mungkin ada deviasi kecil-kecil ya, tapi saya kira tidak perlu dipersoalkannya, asalkan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, sampai di sini dulu, tiga file itu ada yang mau dikomentari? Supaya jangan sampai kita sudah jalan berapa pertemuan, baru kemudian ada persoalan-persoalan. Aman ya? Oke. Jadi silahkan gunakan grup WA itu untuk komunikasi, ya. Kemudian silahkan kumpulkan tugas-tugasnya lewat email, ya. Jangan lewat WhatsApp, ya. Kecuali saya ada persoalan teknis di email, misalkan mungkin saya minta dikirim lewat WhatsApp, ya. Jadi detail, saya kira sudah sangat detail, ya, file yang saya bagikan dalam format Excel itu, ya. Jadi mohon di-check dan re-check kapan harus dikumpulkan tugasnya, ya. Karena lumayan bertubi-tubi, ya. Ada presentasinya, kemudian ada pengumpulan-pengumpulan lain, ya. Oke, ya. Sip, syukurlah kalau nggak ada yang perlu dipersoalkan. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masuk materi, ya. Bisa, ya. Kok sepi? Ada suara, dong? Bisa, Pak. Oke, sip, sip, sip. Oke. Saya siap dulu. Ya. Oke. Ya, sebelum kita bicara mengenai pasar modal, karena pasar modal merupakan, apa ya, namanya selainya, wahana atau tempat untuk berinvestasi, sekaligus juga berdagang, ya, ya, trading maupun juga investment. Maka mari kita bicara dulu soal konsumsi, tabungan, investasi. Jadi, saya kira mungkin ini ramahnya sarjana ekonomi pembangunan, atau apa selainya sekarang, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan, sering berubah-ubah, ya. Kalau saya cek di SIMAT, peserta mata kuliah di kelas ini, ada yang dari sarjana kutansi, ada yang dari sarjana ekonomi pembangunan, mau dikoreksi, selainya, ya. Jadi, saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk sharing, ya, yang paham teknis ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, mungkin bisa bicara banyak di sini, ya, atau yang akutansi, yang punya pemahaman yang memadai di topik ini, juga bisa sharing, ya. Mari kita sama-sama berbagi, ya. Oke, kita bicara konsumsi, tabungan, investasi. Pertanyaan pertama saya, apakah adik, adakah di antara adik-adik yang punya penghasilan sendiri? Misalkan dengan bekerja di sebuah perusahaan atau berwirausaha? Atau, saya kira semuanya masih dapat, mungkin beberapa dari adik mendapat kiriman dari orang tua, itu juga merupakan penghasilan, ya. Oke, yang sudah bekerja, adakah yang sambil kuliah, sambil bekerja juga? Berwirausaha, sehingga menghasilkan pendapatan sendiri? Ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Semuanya masih dapat kiriman orang tua? Oke, katakanlah semuanya dari adik-adik dapat penghasilan berupa, ya, transferan dari orang tua, ya, untuk uang jajah. Dari penghasilan yang, yang disposable, istilahnya disposable income, penghasilan yang siap dibelanjakan, yang bisa dibelanjakan, adik gunakan untuk apa saja selama ini? Ayo, sharing, Don. Apakah semuanya dibelanjakan, ya, baru dapat hari ini langsung dihabiskan untuk konsumsi, ataukah gimana? Nah, yuk dong, biar nggak sepi. Siapa aja bisa berkomentar, ya? Kalau saya konsumsi dan tabung nggak sedikit, Pak. Oke, di Rastaka, ya, adik konsumsi sebagian, ada yang ditabung sebagian. Kalau polanya, boleh saya tahu, boleh kita tahu, Kak, dari, katakanlah, katakanlah satu juta yang diberikan oleh orang tua, kemudian bagaimana? Dikonsumsi dulu, nanti akhir bulan, kalau ada sisa baru ditabung, atau disisihkan dulu, alias ditabung dulu, baru kemudian, ya, di, apa, sisanya bisa dihabiskan untuk konsumsi. Gimana polanya? Kalau saya sisa dari konsumsinya, baru bisa ditabung, Pak. Oke. Kira-kira bisa? Efektif? Selama ini, atau terpakai? Kadang-kadang efektif, Pak. Oke. Kadang ada pengeluaran tambahan itu, Pak. Ya, ya. Oke. Ada pola yang lain yang mau di-sharing dari adik-adik yang lain? Ijin masuk, Pak. Yuk, yuk. Ya, sebelumnya kan, berhubung dulu masih offline, ya. Itu kan kalau saya, cara memanage hasil yang diberikan oleh orang tua, yaitu yang pertama, kan awalan kita masuk dulu, ya. Saya awal kuliah gitu di Semarang, Kabupaten Selatengah itu. Pertama-tama, bulan di bulan yang awalan, itu milih-milih dulu, Pak. Dalam artian, milih-milih kira-kira makanan yang mana yang bisa untuk berhemat kita selama satu bulan dan yang lain-lain sebagainya. Nah, setelah menjalani selama satu bulan, kan kurang lebih jadi tahu gitu ya, Pak, adaptasinya. Jadi, cara saya membagi itu udah efektif, Pak, dalam artian sekian. Misalkan saya dulu per bulannya 2 juta, ya, Pak. Yaitu 500, eh, kurang lebih 600 ribu untuk kos-kosan, lalu yang 400 ribu itu untuk tabung, dan yang 1 juta untuk hidup di Semarang selama satu bulan. Jadi, seperti itu, Pak. Ya, jadi ada, apa, mengalokasikan ada sekian untuk konsumsi, sekian untuk ditabung, dan seterusnya, ya. Jadi, yang porsi untuk ditabung itu di awal ditentukan, ataukah ya, dikonsumsi dulu, kemudian berapa sisanya nanti baru ditabung? Saya ingin seterusnya. Iya, kalau yang 400 ribu itu setelah, itu, Pak, bulan yang kedua, yang kedua, dan seterusnya. Itu karena kenapa saya udah berani menabung segitu? Itu karena di satu bulan itu uang 1 juta, itu kira-kira cukup untuk kebutuhan kuliah sama kebutuhan makan sehari-hari, Pak. Jadi, seperti itu, Pak. Jadi, adik cek pampak dulu, ya. Di awal, seberapa kira-kira habis untuk konsumsi, setelah itu, dari, dari, apa, historis tadi itu, kemudian adik bisa menetapkan, oh, sekian bisa saya tabung di awal, itu, ya. Nah, kemudian, ya, diusahakan sisanya itu adalah untuk konsumsi. Jadi, apapun polanya, tidak ada yang salah, ya. Ada orang yang dapat penghasilan, dia konsumsi, ya. Kemudian, berapa sisanya, ya, dia tabung. Kalau tidak ada sisa, ya, berarti tidak ada tabungan, atau bahkan kurang, dia harus pinjam, gitu, ya. Ada juga yang polanya, dengan alasan tertentu, dia bisa menyisihkan di awal untuk menabung, ya, kemudian sisanya bisa untuk dikonsumsi, ya. Bahkan ada yang mungkin bisa, apa, mengalokasikan untuk investasi di awal, kemudian sekian untuk ditabung, dan sisanya untuk dikonsumsi, ya. Jadi, pola-pola seperti ini banyak kita temui, dan tidak ada yang salah, ya, sepanjang kita masih bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga, ya, kalau nanti ada sudah keluarga. Tetapi, ya, yang bisa saya sarankan, kita kan berbagi nih konsepnya, ya. Jadi, kalau bisa, setiap periode, entah itu biasanya bulanan, ya, karena kita mendapatkan penghasilan, ya, biasanya bulanan, kita sisihkan untuk tabungan dan juga investasi di awal, gitu, ya. Karena, ya, namanya manusia, ya, kalau kita lihat duit, gitu, ya, rasanya pingin aja kita belanjakan, ya. Apalagi kalau kita jalan-jalan kemana, lihat ada barang yang lucu-lucu, gitu, ya. Jadi, ya, seringkali kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu purjan buat kita, ya. Bahkan suatu saat kita lupa kalau kita pernah beli barang ini, ya. Ya, beberapa waktu lalu, saya suka otomatif, ya, saya suka nonton channelnya Fitra Eri, misalkan, ya. Dia sampai punya belasan, ya. Di video sebelumnya dia bilang dia punya 11 mobil, ya. Kemudian di video berikutnya dia mengatakan, saya sampai lupa kalau saya punya satu mobil Mercedes-Benz ini, gitu, ya. Gila nggak, tuh, ya. Jadi, sampai lupa kalau dia pernah memiliki barang yang dia beli, misalkan. Tapi dalam konteks Fitra Eri itu, saya kira itu mobil yang dia dapat dari sebuah perlombaan, gitu, ya. Jadi, contohnya seperti itu, ya. Dalam banyak kasus, oh, ternyata saya pernah beli baju ini atau saya pernah beli barang ini, gitu, ya. Sampai lupa, ya. Karena ketika kita membeli, kita tidak berpikir kita benar-benar butuh barang ini atau tidak, ya. Ketika kita merasa punya uang, ya, kita belanjain aja, gitu, ya. Oke, jadi yang bisa saya sarankan, ya, kita sama-sama mengingatkan ketika kita punya penghasilan, cobalah sisihkan untuk investasi, untuk tabungan, dan sisanya, ya, kita usahakan bisa digunakan untuk konsumsi tanpa harus melakukan pinjaman, ya. Ya, tetapi, kita tidak pernah tahu, ya, namanya hidup, mungkin ada bencana dan sebagainya, sehingga tabungan kita juga tidak cukup, sehingga konsumsi di belte itu menyebabkan kita harus berhutang, ya. Tidak ada selainnya dengan hutang. Nanti kita akan bicara mengenai itu, ya. Tapi sekilas di sini saya sampaikan, orang yang punya hutang itu bukanlah orang yang memiliki air, ya. Ya, percayalah, ini versi saya, orang yang berhutang adalah orang yang bisa dipercaya. Betul nggak? Ya, besok kalau adik dilamar sama cowok, ya, kalau yang cewek, ya, dilamar sama cowok, tanya aja pertanyaan pertama, kamu punya hutang nggak? Kalau dia nggak punya hutang, berarti orang yang nggak bisa dipercaya, ya. Oke, bercanda, ya. Logikanya kalau adik datang ke bank, kemudian meminta pinjaman, ya, katakanlah adik mau berusaha atau untuk, ya, untuk konsumsi, ya. Ketika ditanya oleh bank, kemudian bank melakukan assessment, ya. Wah, ternyata bank mengatakan, oh, mohon maaf, adik tidak dapat kami berikan pinjaman. Nah, itu berarti adik belum bankable, belum bisa dipercaya dalam terdapatkan oleh bank untuk bisa mencicil dan melunasi pinjaman, ya. Oke, jadi berhutang bukanlah sebuah air, sepanjang kita memiliki kemampuan untuk melunasi, mencicil, tidak masalah, ya. Apalagi kalau pinjaman itu untuk tujuan yang produktif. Oke, marginal benefit dari hutang melebihi marginal cost-nya, ya. Kita akan bicara itu lebih detail nanti, ya. Di awal-awal, mari kita bicara yang satai-satai dulu, ya. Oke, kita bicara konsumsi, ya, karena di awal ini tulisannya konsumsi, ya. Ada yang bisa bercerita dengan bahasa yang bisa atau mudah dipahami, konsumsi itu kira-kira apa? Mungkin bisa dengan ilustrasi, contoh-contoh. Izin masuk, Pak. Iya, silakan, Dek. Kristina, silakan. Baik, perkenalkan nama saya, Kristina Helan. Jadi, menurut saya, konsumsi itu merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang konsumen dalam memanfaatkan nilai dari suatu barang maupun jasa yang telah dia terima. Sekian, terima kasih. Iya, iya. Jadi, dia menghabiskan utilitas atau nilai guna dari suatu barang atau jasa, ya. Iya, iya, iya. Jadi, kalau adik beli makanan, ya, terlihat jelas, kita habiskan itu makanan. Sehingga yang tadinya kita lapar, kemudian jadi tidak lapar. Karena kita mengkonsumsi makanan itu. Kemudian, adik dalam jasa yang sifatnya intangible, yang tidak kelihatan. Adik ingin, apa misalkan, senang-senang, gitu ya, liburan, gitu ya. Adik menghabiskan, mengkonsumsi uang, ya. Mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi jasa, misalkan adik ke Disneyland atau kemanalah, ya. Pokoknya senang-senang, gitu ya. Menikmati semuanya yang ada, gitu ya. Jadi, adik mengkonsumsi nilai guna itu, ya. Oke, jadi konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, kemudian tabungan. Tabungan itu seperti apa, ya? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Tabungan itu adalah pendapatan yang dimiliki individu yang tidak dibelanjakan. Oke, jadi proporsi dari penghasilan atau pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tidak dibelanjakan. Iya, iya. Luar biasa. Saya kira semua sepakat, ya. Dengan bahasa yang sederhana, kita bisa memahami apa yang membedakan konsumsi dan tabungan, ya. Konsumsi kegiatan pengeluaran, ya. Untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Tabungan juga merupakan sebuah pengeluaran dari pendapatan, tapi dia alokasikan untuk sesuatu yang sifatnya jaga-jaga, ya. Suatu saat nanti ketika kita membutuhkan dana, kita bisa ambil dari tabungan kita. Tanpa harus meminjam dari, katakanlah bank atau dari teman, keluarga, ya. Oke, jadi itu sifat dasar dari tabungan. Oke, kemudian investasi. Nah, lalu, apa ini? Investasi. Ada yang mau sharing? Mungkin ingin menjawab, Pak. Ya, ya. Silahkan. Saya ingin, Ernie, ya. Silahkan. Ini, Pak. Mungkin investasi itu seperti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan yang dimana tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu, jangka panjang. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau menurut versi ADNI, gitu ya, investasi itu kita mengeluarkan uang, kita menyisihkan dana dari penghasilan kita untuk membeli, apa tadi itu? Apa tadi ada dulu? Ada bilang? Untuk membeli, menanamkan uang di suatu perusahaan. Menanamkan uang di suatu perusahaan. Itu maksudnya kalau kita misalkan datang ke perusahaan Indofood, misalkan kita tanam dana kita di sana. Kita bawa cangkul, kita tanam duit kita di sana. Gimana, Cik, menanamkan dana itu gimana? Enggak, mungkin bisa jadi bagian kayak beli sahamnya dari Indofood-nya, gitu. Oke, ya jadi salah satu wujud dari cara kita berinvestasi adalah kita sisihkan dana kita, kemudian kita beli saham dari suatu perusahaan yang go public, ya. Nah, itu salah satu wujud investasi. Ada lagi wujud-wujud investasi yang bisa adik sharing? Mungkin cerita pengalaman? Apakah dengan hanya membeli saham perusahaan yang go public? Atau ada bentuk-bentuk investasi yang lainnya? Silahkan. Contoh bentuk investasi yang lainnya seperti reksadana, Pak. Oke, reksadana. Gimana itu ceritanya, Pak? Kemarin, kayak di OVO, itu kan ada reksadana bareksa. Bareksa itu apa? Saya lupa. Enggak, siang-siang. Kita nyebut merek, ya. Silahkan. Di sana. Tapi kalau saya lihat, keuntungan yang didapat sedikit, Pak. Daripada saham atau obligasi, Pak. Ya, oke. Ada macam-macam jenis reksadana, ya. Nanti kita akan bicara produk-produk yang seperti ini, ya. Ada saham, ada obligasi. Oke, kita bicara investasi, ya. Jadi, yang disebutkan tadi adik Eni, adik Restaka, itu adalah dua contoh produk investasi, ya. Jadi, kalau adik punya dana, ya, dan dialokasikan untuk investasi, maka adik bisa berinvestasi di saham, di reksadana, atau yang sifatnya utang, misalkan di obligasi, ya. Kemudian, option, features, apa lagi. Emas, ya. Emas bisa berupa, ya, emas logam mulia, bisa juga mungkin emas dalam bentuk perhiasan, ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada, kemudian, tanah, properti, itu juga bentuk-bentuk investasi, ya. Jadi, secara garis besar, produk-produk investasi itu bisa dalam bentuk aset finansial, ya, tadi sebutkan saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya tadi itu, di pasar modal, ya. Kemudian, ada juga produk investasi yang sifatnya aset tetap, seperti properti, emas batangan, yang tadi saya sebutkan itu, ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, nah, kemudian, tadi sebutkan juga dengan Eni, kalau nggak salah, ya. Saya masih ingat poinnya yang disebutkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, katanya, investasi ini. Masuk akal juga, ya. Kalau kita, misalkan, investasi di saham, ada yang akan berharap, kalau sekarang beli harga, katakanlah, 5 ribu saham itu, kemudian nanti berharap lebih dari 5 ribu ketika dijual, ya. Dari sana kita dapat untung, ya, tau. Beli tanah, beli properti, mendapatkan dengan, didapat dengan 100 juta, kemudian berharap bisa dijual lebih dari 100 juta, ya. Emas juga demikian, ya. Jadi, kalau memang seperti itu motivasinya, lalu motivasi kita menabung apa dong? Ada yang, ada yang mau berkomentar? Dan apa yang membedakan, karakteristik apa yang membedakan tabungan dan investasi ini? Sama-sama tujuannya untuk masa depan, ya, kita menabung untuk masa depan, buat nikah nanti adik-adik, ya, investasi juga kadang bisa digunakan untuk, hasil investasi untuk biaya pernikahan, ya, untuk biaya sekolah nanti S2 setelah S1 ini, ya, apa kira-kira yang membedakan? Benang berahnya di mana? Tabungan dan investasi ini. Ayo. Ya, silakan. Jadi, menurut saya, kenapa orang-orang itu lebih cenderung untuk pilih tabungan daripada investasi itu karena kalau tabungan dia returnnya itu bunganya lebih cenderung, lebih tetap, gitu, dan juga lebih pasti dibandingkan dengan investasi. Misalnya kalau saham kita beli Rp5.000, belum tentu ke depannya bakal lebih dari Rp5.000 bisa saja turun, gitu. Jadi, bisa dibilang belum pasti. Begitu juga dengan investasi properti juga masih belum pasti sifatnya. Jadi, orang-orang cenderung mencari aman dengan memilih tabungan untuk penyimpan dananya agar mendapatkan return yang lebih pasti. Itu jawaban dari saya, Pak. Oke, ya, ya, mengenai level of uncertainty-nya, ya. Jadi, ya, ini juga penting untuk dipahami, ya. Adik, coba klik di search engine yang ada di YouTube, misalkan lihat sana investasi bodong, kemudian apa lah, ya, semacam itu, ya, berita-berita seperti itu sering terjadi. Dan setiap, hampir setiap tahun ada saja berita-berita seperti itu, ya. Literasi keuangan masyarakat kita masih rendah, ya. Banyak sekali orang ditawari ketika, misalkan adik, saya tahu misalkan adik baru dapat warisan, gitu, ya. Kemudian saya datangin adik, nih. Kemudian saya tawarin adik produk-produk investasi. Saya yakinkan adik bahwa kalau adik kasih uang ke saya, saya bisa kasih adik sekian puluh persen per bulan, ya. Jauh melebihi dari return yang adik bisa dapatkan dari adik menabung, ya. Dan saya pastikan adik akan mendapatkan sekian puluh persen return itu setiap bulan dan pasti, ya. Jadi yang namanya investasi, ya, itu tidak ada yang sifatnya pasti returnnya, ya. Yang seperti adik sampaikan. Itu mohon diingat, ya. Saya sampaikan ini karena belum lama, ya, sekitar lima tahun atau lebih sedikit, ya. Ada dosen kita yang, ya, mengajar teori pasar modal, tetapi juga menjadi korban dari produk investasi yang bodoh, gitu, ya. Kayak jadi, ya, mungkin namanya manusia, ya. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita jadi lupa dan menjadi tergiur oleh tawaran-tawaran orang, gitu, ya. Apalagi ketika kita punya uang, kemudian kita mungkin menginginkan atau punya cita-cita untuk membeli apa atau untuk apa, gitu, ya. Kemudian cepat tergiur oleh tawaran seseorang ini atau suatu perusahaan ini, ya. Jadi penting untuk saya ingatkan dan nanti kita sama-sama mengingatkan, ya. Jadi tidak ada produk investasi yang menawarkan atau bisa memastikan, apa, menawarkan tingkat return yang pasti, ya. Dia memiliki volatilitas yang tinggi, ya, lebih tinggi daripada return tabungan, ya. Jadi kalau tabungan, betul yang tadi adik sampaikan, tabungan itu dalam level tertentu dijamin oleh sebuah lembaga, ya. Apa itu namanya, nama lembaganya? LPS, ya, betul, ya. Ya, jadi sepanjang adik menabung, ya, termasuk juga adik pusitu, ya, menyimpan dana adik di lembaga-lembaga keuangan yang sah, gitu, ya. Yang terdaftar di OJK, di Bank Indonesia, maka LPS akan menjamin tabungan adik, ya. Ini resipanan adik, ya. Tetapi investasi, apalagi investasi di tempat yang tidak terdaftar, tidak memiliki aspek legal, legalitas di OJK, misalkan, maka adik sama seperti halnya siap-siap membakar uang adik, ya, ya. Siap-siap dengan kehilangan dana investasi adik, ya. Tidak ada yang menjamin, kemudian tidak ada kepastian bahwa adik pasti akan mendapatkan return yang positif, ya. Apalagi dibilang tetap, ya, investasi itu volatilitasnya sangat tinggi, ya. Apapun itu, ya. Emas, kalipun harganya juga sempat turun, sempat naik, turun lagi, dan sebagainya. Properti juga seperti itu, apalagi di kala pandemi seperti ini, terasa, ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saham, jelas, ya. Adik bisa tonton di TV setiap hari, setiap pagi itu ada analisa-analisa, ya. Adik bisa lihat pergerakan harga saham, ya, bisa dilihat di HSG, luptuatif, ya. Jadi tidak ada yang sifatnya konstan, apalagi naik, terus, ya. Produk investasi tidak seperti itu karakteristiknya. Oke, adakah lagi karakteristik lain dari tabungan dan investasi yang bisa membedakannya? Mau ingin menjawab, Pak? Yuk, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Bayu Palbuna. Oke, silakan, deh. Jadi menurut saya, benang merah antara tabungan dan investasi ini dari profil nilai uang di masa depan dan juga risikonya, Pak. Jadi kalau itu kan simpanan yang kita lakukan dari pendapatan kita yang kita sisihkan. Tetapi pada masa depan itu nilai mata uangnya itu akan tetap, gitu, berbeda dengan investasi yang kalau kita menanamkan modal dalam satu perusahaan, maupun emas, property, future, atau option mungkin. Nanti kalau ada inflasi itu nilai mata uangnya mengikuti, gitu, Pak. Tapi kalau investasi itu resikonya sangat besar, Pak. Apalagi kalau kita di finansial aset seperti saham, apalagi future-nya, jadi resikonya lebih tinggi. Tapi kalau tabungan itu resikonya lebih rendah, Pak. Ya, ya, baik-baik. Luar biasa, ya. Jadi adik tadi menyinggung soal hubungan antara return and risk, ya. Jadi, apa istilahnya bahasa Indonesia, imbal hasil, ya, dan juga risiko, ya. Jadi, ini penting untuk kita garis bawahi bahwa imbal hasil yang tinggi itu dibarengi juga dengan risiko yang tinggi, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Investasi, produk-produk investasi memiliki risiko yang lebih tinggi daripada tabungan. Itu juga berarti bahwa produk-produk investasi menawarkan return yang juga lebih tinggi daripada tabungan, gitu, ya. Tadi adik menyinggung mengenai inflasi. Inflasi itu tidak bisa dihindari, ya. Negara manapun mengalami inflasi, cuman magnitudenya berbeda, ya. Ada yang inflasinya rendah, ada yang super tinggi inflasinya seperti di Venezuela dan sebagainya, ya. Jadi, tabungan, ya, return-nya kecil, tapi juga risikonya kecil, ya. Itu sebabnya, itu karena ada yang menjamin, makanya risikonya kecil, ya. Jadi, kita lebih tenang kalau kita menabung daripada berinvestasi. Tetapi, risikonya, konsekuensinya adalah seringkali kalah dengan tingkat inflasi, gitu, ya. Kalau kita bicara mengenai jangka panjang. Kalau jangka pendek, menabung itu penting untuk likuiditas, ya. Untuk jaga-jaga. Tapi untuk jangka panjang, ya, 10 tahun, 20 tahun lagi, kita akan melakukan pengeluaran dan kita rencanakan dari sekarang, ada baiknya jangan mengandalkan dari tabungan. Tapi, andalkan itu dari investasi, ya. Karena nanti duit yang kita tanam 1 miliar sekarang, misalkan, di tabungan atau di deposito, semacam itu, ya, simpanan, itu bisa kalah dengan inflasi. 20 tahun lagi, ketika kita bicara jangka panjang. Tetapi 1 miliar kita invest di saat ini, perdi saat ini, kita bicara 20 tahun lagi, lebih besar kemungkinannya ini akan merealisasikan keinginan kita 20 tahun lagi, ya. Saya kira itu tadi poin yang ingin adik sampaikan, ya. Betul, ya, adik. Siapa, Pak Laguna, ya. Bagus, Pak Laguna, ya. Betul, ya. Siapa? Oke, siap, siap. Luar biasa. Gimana, ada lagi poin yang mau adik sampaikan? Tabungan sama investasi? Tadi kita bicara jangka panjang, tabungan bakalan kalah sama tingkat inflasi, karena return dari tabungan itu lebih rendah daripada tingkat inflasi, ya. Kemudian kalau kita bicara jangka pendek, gimana? Kalau bicara jangka panjang, investasi lebih unggul daripada tabungan. Produk investasi lebih unggul daripada produk tabungan. Kalau bicara jangka pendek, mana yang lebih bagus? Peruntabungan atau investasi? Jangka pendek? Masalah likuditas? Kalau jangka pendek, menurut saya tabungan, Pak. Oke, ya, jelas, ya. Tabungan, ya. Sekarang adik nabung di bank, ke telernya atau lewat mesin itu, ya. Apa itu? Setoran tunai itu, ya. Maka, satu detik kemudian adik berubah pikiran, adik bisa tarik lagi, gitu ya. Likuditasnya tinggi, ya. Misalkan adik baru dapat duit rejeki nomplok, misalkan. Kemudian adik masukkan semuanya. Misalkan dapat uang 500 ribu, adik masukin semuanya 500 ribu. Lupa kalau di dompet nggak ada untuk beli beresin, misalkan. Nah, adik tarik lagi. Likuditasnya tinggi. Bayangkan kalau adik dapat rejeki nomplok 500 ribu saat itu, kemudian adik invest, adik beli saham, gitu ya. Atau beli apalah, beli emas batangan, dan sebagainya. Karena lah saham dulu, ya. Saham, supaya lebih terasa, lebih kontras ininya, ya. Beli saham, ya. Saham tertentu dengan nilai total 500 ribu. Semuanya adik invest. Satu detik kemudian, adik ingat. Adik nggak punya duit di kantong untuk, sama sekali, ya, untuk beli bensin. Apalagi untuk beli kadu untuk cowoknya atau ceweknya yang ulang tahun besok, gitu ya. Nah, ketika adik harus menarik, apa itu, menjual, ya. Menjual paksa saham yang baru saja adik beli, maka satu, kemungkinan besar adik akan mengalami loss, bukannya gain, kerugian, ya. Harganya mungkin lebih rendah daripada ketika adik membeli, ya, beberapa detik yang lalu. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, yang harus diingat adalah ketika adik menjual dan berhasil menjual saat itu, ya, adik tidak akan mendapatkan dana itu saat itu juga, ya. Butuh waktu beberapa hari kemudian. Kita akan bicara ini di beberapa pertemuan berikutnya, ya. Jadi, kalau kita menempatkan dana kita di saham, maka ingat bahwa adik perlu sekian hari kerja untuk bisa mendapatkan uang hasil penjualan saham itu, ya. Berapapun nilainya, 100 rupiah pun itu tidak akan masuk saat itu juga, ketika adik berhasil menjual saham adik, gitu ya. Itu akan butuh sekian hari kerja, sehingga adik harus benar-benar memahami timelinenya. Jadi, kalau cowok adik atau cewek adik yang ulang tahun lagi sekian hari, adik menempatkan dana investasi di saham, dan adik ingin membelikan kado dari hasil investasi adik itu, maka pikirkan sekian hari itu baru bisa sampai di rekening adik, gitu ya. Oke, jangan sampai nanti pacar adik ngambak, gitu ya, gara-gara nggak dibeliin kado, padahal adik punya duit banyak di rekening saham, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, adik, ya. Nah, nanti kita akan bicara ini lebih detail. Oke, nah ini terlalu teknis, ya. Tapi saya kira tadi kita sudah bicara ini, ya. Konsumsi, ya, seperti itu definisinya. Hal yang lebih teknis, ada formula di sana, ya. Jadi, Y ini adalah disposable income, pendapatan atau penghasilan yang siap atau bisa digunakan, ya. Setelah dikurangi pajak-pajak, kalau ada yang misalkan bekerja dan ada yang mendapatkan penghasilan, ya. Jadi, sekian take home pay itu yang sudah siap dibelanjakan, itu namanya disposable income. Dan ini dialokasikan untuk konsumsi, salah satunya, ya. A ini, secara teoritis, di sini ada A, ini adalah konsumsi otonom. Betul, ya. Kita merikol pemahaman kita di ilmu ekonomi, ya. Jadi, konsumsi otonom. Manusia, seberapapun penghasilannya, bahkan ketika tidak punya penghasilan sama sekali, misalkan, mau maaf, di saat pandemi ini misalkan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, maka orang itu, semua orang harus berkonsumsi, ya. Konsumsi otonom. Walaupun Y-nya 0, C-nya harus ada, yaitu di level A, ya. Tingkat konsumsi paling minimum, seseorang harus lakukan bahkan ketika dia tidak punya penghasilan. Ya, itulah namanya konsumsi otonom, ya. Kemudian ada yang namanya B. B ini berbeda-beda setiap orang. Konsumsi otonom setiap orang juga berbeda-beda, ya. B juga marginal propensity to consume juga berbeda-beda setiap orang. Ini, ya, mungkin tidak terlalu benar juga bahasanya, tapi bisa dibilang juga ini terkait dengan lifestyle, gitu, ya. Jadi, kalau orangnya super konsumtif, maka level B-nya akan tinggi, ya. Relatif tinggi dibandingkan dengan orang yang suka ngirit-ngirit-ngirit, gitu, ya. Yang suka berhemat. Jadi, B ini bisa dibilang tingkat keiritan seseorang atau tingkat foya-foyanya seseorang di dalam berkonsumsi, gitu, ya. Marginal propensity to consume. Jadi, seperti itu, ya. Saya kira ada yang sudah paham ini. Kita hanya merecall, merefresh pemahaman kita. Kemudian tabungan. Ini, coba perhatikan, ma, balik, ya. Di konsumsi ini, konsumsi otonomnya A-nya positif, ya. Saya lihatkan yang tabungan. Nah, ini A-nya negatif. Ada yang bisa menjelaskan? Sama-sama A, yang A di konsumsi tadi namanya konsumsi otonom, sedangkan yang A di fungsi S ini, savings ini, ini adalah tabungan otonom. Kenapa yang ini negatif A? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Kalau, kan di fungsi C itu A-nya positif, sedangkan di fungsi saving itu A-nya negatif. Itu artinya pas kita berkonsumsi otonom, itu kan ngambilnya dari tabungan. Jadi, dikurangin. Jadi, minus, Pak. Ya, betul sekali. Sebenarnya, benar. Oke. Betul sekali yang adik sampaikan, ya. Jadi, ketika A atau A itu konsumsi otonom atau tabungan otonom itu adalah ketika Y-nya sama dengan 0, ya. Jadi, C sama dengan A atau S sama dengan negatif A itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0, betul, ya. Jadi, ketika tidak ada penghasilan, maka kita tetap harus berkonsumsi sebesar A. C sama dengan A. Itu juga berarti bahwa ketika tidak ada penghasilan, savings kita akan berkurang sebesar negatif A, sebesar level konsumsi yang otonom tadi itu, ya. Jadi, ketika tidak ada penghasilan, ya. Apa yang harus kita, atau sumber mana yang harus kita gunakan untuk berkonsumsi, ya tabungan itu, ya. Jadi, seperti itu. Itulah hubungan antara konsumsi dan tabungan, ya. Ini juga menunjukkan atau mempertegas bahwa tabungan adalah untuk berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga ketika kita, walaupun kita masih tetap punya penghasilan di periode itu, mungkin saja konsumsi kita berlebih, ya. Karena ada kejadian yang tidak terduga, ya. Bencana, ada, ya, dan sebagainya, ya. Sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Yang tidak direncanakan sebelumnya. Atau tidak ada penghasilan saat itu, ya. Jadi, fungsi berjaga-jaga tabungan itu. Oke. Kemudian, satu negatif B, atau satu dikurang B ini adalah marginal propensity to save. Hasrat seseorang untuk menambah level tabungannya akibat bertambahnya pendapatan. Kira-kira, adik, seperti ini enggak? Ketika pendapatan adik lebih tinggi daripada sebelumnya, apakah adik punya hasrat untuk menabung lebih tinggi? Atau hasrat untuk berkonsumsi yang lebih tinggi? Ada yang mau sharing? Sebenarnya pada malu, ya. Ya, namanya, enggak salah, ya. Namanya manusia, kalau penghasilannya semakin tinggi, hasrat untuk berkonsumsinya biasanya juga tinggi, ya. Yang pada akhirnya nabungnya juga semakin rendah, gitu, ya. Tidak masalah. Yang penting kita tetap ingat untuk mengisihkan, walaupun kecil, tetap ingat untuk menabung, ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Dan tabungan itu akan menjadi penyelamat kita, ya. Ya, oke. Mengenai level tabungan, ya. Ada banyak variasi kalau nanti adik berkonsultasi dengan mereka yang bersertifikat pengelola keuangan, itu ya. Financial planner, itu ya. Seorang financial planner mungkin akan memberikan formula yang berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin, ya, tapi rule of thumb-nya biasanya, ya. Ya, ya, tiga kali dari, apa itu, kebutuhan adik, gitu, ya. Jadi, misalkan adik kalau misalkan saat ini mungkin orang tua hanya mampu memberikan adik satu juta, ya. Tetapi selama ini adik berpikir kebutuhan saya, ya. Jadi, bukan penghasilan, ya. Kebutuhan saya dalam satu bulan itu untuk saya bisa hidup layak dalam dada petik, ya. Bisa hidup happy. Saya kira bukan satu juta, tetapi petang adalah tiga juta. Maka level tabungan yang perlu adik siapkan untuk likuiditas, idealnya, ya. Tidak perlu dipaksa, idealnya, rule of thumb-nya. Itu adalah tiga kali dari kebutuhan adik. Jadi, sembilan juta level amannya. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari, ya. Sehingga dalam waktu, kalau kebutuhan sebulan itu tiga juta, maka kalau dikali tiga, berarti kalau ada sesuatu yang apa terjadi, orang tua misalkan meninggal, tidak bisa atau berhenti memberikan transferan, adik punya waktu tiga bulan untuk mencari penghasilan pengganti, gitu, ya. Idealnya seperti itu. Adik tetap bisa hidup layak, ya. Tetap happy, tetapi punya waktu yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi itu menjadi perdebatan juga bagaimana jika pandemi seperti ini, jadi level tiga kali itu bisa menjadi lebih, ya. Lalu bagaimana juga jika adik sudah berkeluarga lagi, itu juga menjadi level, jadi magnitudenya bisa berbeda, gitu, ya. Ada yang mengatakan sepuluh kali dan sebagainya. Jadi, sangat bervariasi. Dan itu biasanya kembali lagi harus merefleksikan pada diri sendiri. Berapa sebenarnya saya butuh untuk konsumsi, ya. Kemudian, dari sana, dari pengalaman historis, ya. Berapa kira-kira saya harus memiliki likuditas, level likuditas saya, ya. Termasuk untuk mengantisipasi kalau saya di PHK, misalkan. Di saat pandemi seperti ini, mungkin bukan tiga kali. Karena tiga bulan untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Apalagi ketika ada yang sudah senior, berumur, kemudian di PHK, tiga bulan untuk mencari pekerjaan baru mungkin sulit. Sehingga perlu faktor pengali yang lebih besar lagi, ya. Jadi, seperti itu, ya. Investasi, ya. Jadi, ini definisinya mungkin yang lama, ya. Akumulasi modal. Jadi, setelah adik menabung, 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 kemudian merasa cukup, adik bisa gunakan untuk berinvestasi. Tetapi, bisa juga saat ini sudah semakin banyak pilihan-pilihan investasi, ya. Investasi di saham pun juga tidak perlu menunggu tabungan menjadi banyak, ya. Jadi, bisa juga langsung dari penghasilan peridik yang kita dapatkan, kita bisa gunakan untuk investasi. Ya, ini definisi teoritis, ya. Akumulasi modal ke aset yang lebih produktif, ya. Tadi kita sudah bicara perbedaan tabungan investasi, ya. Nah, tabungan risikonya lebih rendah, investasi lebih tinggi. Akibatnya, return juga tabungannya lebih rendah, investasi returnnya lebih tinggi, ya. Kemudian likuditas, tadi saya sudah sampaikan. Sekarang menabung, sebentar lagi mau ditarik, itu bisa, ya. Karena likuditasnya lebih tinggi. Investasi, likuditas lebih rendah. Nah, mungkin yang belum disampaikan tadi poinnya. Kalau adik mau menabung, adik tidak perlu berpikir keras, ya. Sampai tiga hari, tiga malam berpikir mau nabung di BCA atau mandiri. Mohon maaf menyebut merek bank, ya. Jadi, nggak perlu sampai ini, ya. Bingung, bingung banget. Ya, karena ya dari tingkat bunga yang ditawarkan relatif mirip-mirip, ya. Kecuali adik memiliki dana yang sangat-sangat banyak, adik menjadi nasabah yang prioritas, mungkin adik mendapatkan bunga yang spesial, ya. Ya, jadi, tapi secara keseluruhan, secara umum, tidak perlulah adik menghabiskan banyak waktu untuk membuat keputusan mau nabung di mana, ya. Tetapi kalau berinvestasi, alokasikanlah waktu yang lebih lama untuk membuat perencanaan, membuat orek-orek, ya. Jangan gerasa gurusu, ya. Apalagi didatangin sama orang, ditawarin, ayo beli saham perusahaan ini, kasih duitnya ke saya, tiap bulan bakal dapat sekian. Itu nonsens, ya. Tidak pernah ada orang ber-trading atau berinvestasi di saham dengan cara door-to-door, ya. Oke, dari sana sudah adik harus sudah ini. Jangan sampai terhitnotis, terhitnotis, ya. Jadi, keputusan yang strategis yang membutuhkan percanaan dan pertimbangan yang matang, ya. Yang ini perlu tiga hari, tiga malam tidak tidur untuk membuat keputusan mau berinvestasi di mana, gitu ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan ada financial assets, ada real assets, dan sebagainya, ya. Silahkan nanti saya bisa share ini, ya. Oke, kemudian tadi sudah disinggung ini mengenai hubungan risk and return, ya. Tetap ingat untuk selama-lamanya. Jangan hanya melihat return-nya. Pasti lihat juga atau ingat juga bahwa return yang tinggi, risikonya juga tinggi, ya. Oke. Sehingga adik tidak menjadi korban investasi yang bodong, ya. Jangan terjur dengan iming-iming 30% per bulan, ya. Sedangkan kalau kita nabung di bank, nggak sampai segitu, ya. Sangat rendah, ya. 1% per bulan itu juga rasanya tidak, ya. Jadi, tolong diingat, gitu, ya. Risiko dibalik semua itu, iming-iming itu juga tinggi. Oke. Kemudian ada istilahnya return expectation atau expected return. Ini adalah return yang diharapkan, yang namanya ekspektasi, ya. Return yang diharapkan oleh adik sebagai pemilik dana, gitu, ya. Sebelum mengalokasikan dana ke, ya, aset investasi, gitu, ya. Jadi, kalau adik mau investasi di saham atau di properti, maka adik sudah ada di benak-benak adik, saya berharap dapat return sekian kalau saya pegang aset ini sekian lama, ya. Itu namanya return expectation. Dan return expectation ini bisa adik tentukan dengan cara melihat data historis, ya. Adik mungkin tanya-tanya, ya. Eh, kamu, apa namanya, beli tanah di sini, properti di sini, sudah sekian lama, sekarang berapa peningkatannya. Nah, dari sana adik bisa berekspektasi. Kalau saya beli properti di sekitar sini, juga saya berekspektasi dapat return sekian, ya. Adik mau investasi di saham tertentu, adik berharap dapat return sekian. Nah, sekiannya itu dari mana dapat datanya? Itu dari return historisnya, ya. Adik bisa download data pergerakan harga sahamnya, kemudian dikonversi menjadi return, nanti kita akan belajar, ya. Oh, sekian. Berarti kalau saya mau invest di sini, sekian terde, maka kira-kira sekianlah saya bisa berharap dapat return, ya. Nah, itu namanya return expectation. Kemudian ada return yang dipersyaratkan. Ini beda lagi. Ada yang namanya expected return, ada yang namanya required return. Apa itu required return? Kita baca sini, ya. Tingkat pengembalian yang dipersyaratkan. Yang tersebut tadi, yang diharapkan. Yang ini yang dipersyaratkan oleh pemilik dana terhadap suatu aset investasi. Misalkan gini, kalau adik misalkan nabung di bank, itu dapat bunga sekian persen. Katakanlah berapa persen sekarang, ya. Saya lama nggak cek. Berapa persen? Tiga persen, mungkin? Berapa ya? Berapa sekarang sekubungan di bank rata kebanyakan? Pertahun, nih? Ada yang tahu? Ini data ilustratif, ya. Mohon maaf. Data ilustratif, katakanlah 3 persen per tahun. Nah, dengan level risiko yang adik sudah pahami. Kalau kita nabung di bank, sekian. Nah, kalau kita berinvestasi, dan kita yakin bahwa investasi ini lebih berisiko daripada tabungan itu, maka kita harus menambahkan yang namanya dengan risk premium. Jadi, imbalan terhadap risiko yang sudah kita identifikasi. Jadi, kalau misalkan di bank 3 persen per tahun, kalau kita mau investasi di properti, mestinya jangan sampai properti kita yang, properti yang kita investasi itu memberikan return cuma 3 persen per tahun, atau bahkan di bawah 3 persen per tahun. Jadi, kalau dia investasi itu berisiko, jauh berisiko, maka harus jauh returnnya di atas dari return di tabungan itu. Itu loh maksudnya, ya. Jadi, kita harus mempersyaratkan return yang lebih tinggi daripada yang di tabungan. Ini ada yang namanya risk free rate. Return tabungan itu bukanlah risk free rate. Tetapi tadi itu hanyalah ilustrasi saja, ya. Risk free rate ini biasanya, misalkan sertifikat Bank Indonesia, ya, itu ya. Jadi, apa itu, tingkat bunga yang ditawarkan oleh produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Ya, biasanya. Itu risk free rate. Dianggap free, bebas dari risiko, karena yang menerbitkan adalah pemerintah. Dengan asumsi pemerintah, apa istilahnya itu, tidak kabur, ya, membawa dana dari masyarakat. Kita mengasumsikan pemerintah kita memiliki integritas dan sebagainya sehingga bisa menjamin investasi kita. Risk free rate itu, contohnya adalah SBI, ya, sertifikat Bank Indonesia. Oke. Ya, saya kira itu, ya, saya kira itu untuk, untuk, apa, topik ini, konsumsi tabungan investasi, dan masih ada lagi topik lainnya. Kita lebih spesifik masuk ke pengetahuan dasar pasar modal, ya. Ini baru pertemuan awal, pembuka, ya, kita pelan-pelan membuka mata kita untuk memahami pasar modal, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke PowerPoint ini, saya ingin mengetahui apakah diantara adik-adik ada yang sudah memiliki rekening saham, sudah mulai berpransaksi di pasar modal, ya, membeli saham. Apakah sudah ada? Ya. Kalau dulu, sebelum pandemi, zaman dulu, ya, itu saya, bukan, ya, saya kira saya mengharuskan, ya, kalau nggak salah, ya. Mengharuskan adik-adik waktu itu, ya, dalam satu semester itu sudah harus memiliki rekening saham. Saya tidak mengharuskan mereka untuk bertransaksi, kemudian harus mentargetkan, mendapatkan capital gain sekian, gitu, ya. Saya minta dalam satu semester, mungkin sekarang belum punya uang untuk membuka rekening saham, mungkin bulan berikutnya atau enam bulan lagi, ya, silahkan. Intinya, saat UAS nanti, semuanya sudah harus memiliki rekening saham, gitu, ya. Dan itu melebihi ekspektasi saya, bukan hanya membuka rekening, tetapi mereka sudah mulai bertransaksi, ya. Oke. Oke, sekedar catatan, saya kira untuk bisa membuka rekening saham, sudah sangat terjangkau saat ini, saya kira, ya. Saat itu, ya, waktu saya meminta mahasiswa untuk membuka rekening saham, itu mereka, kebanyakan dari perusahaan investasi itu bisa menawarkan, apa itu, istilahnya, hanya cukup dengan 100 ribu rupiah saja, gitu, ya. Dengan 100 ribu rupiah saja saat itu, adik-adik mahasiswa bisa membuka rekening saham, ya. Jadi, itu berarti juga dengan modal 100 ribu, adik juga sudah bisa membeli saham di pasar modal. Keren nggak, tuh, gitu, ya. Adik bisa gembar-gembar ke pacar adik, saya adalah pemegang saham BCA saat ini. Nggak bohong, kan? Walaupun cuma satu lot, itu bukan bohong, kan? Ya, adik bisa masukkan ke CV, saya adalah pemegang saham. BCA, pemegang saham ini, itu. Masuk CV, tuh. Keren, tuh. Jadi, seperti itu, ya. Jadi, berinvestasi tidak mesti punya modal yang besar, ya. Coba bayangkan, mungkin adik pernah ditanya atau menanyakan pada diri sendiri, bisnis apa, ya, yang enak, ya, atau bisnis apa yang pas, ya. Kalau mungkin kita kutip pesan gila dari Bob Sadino, ya, itu adalah bisnis yang bagus adalah bukan bisnis, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan, bukan bisnis yang ditanyakan, gitu, ya. Jadi, jangan terlalu banyak bertanya, ya, lakukan aja, ya. Jadi, pasar modal itu adalah tempat untuk berbisnis juga bisa, ya, karena memungkinkan kita untuk melakukan trading, ya. Beli, jual, beli, jual. Sama halnya ketika adik punya modal, kemudian adik jual-beli pakaian, jual secara online atau offline, jual-beli kendaraan, apapun itu. Sama saja prinsipnya, jual-beli. Beli saat murah, jual saat tinggi, ya, beli di harga yang rendah, jual di harga yang lebih tinggi. Prinsip dasarnya seperti itu. Pasar modal juga bisa menjadi tempat untuk berinvestasi, adik-adik bicara itu. Sekarang beli, peduli amat harganya naik turun, ya, yang jelas saya menginginkan 10 tahun lagi saya bisa tarik untuk uang sekolah anak, misalkan. 10 tahun lagi untuk bekal menikah, misalkan, dan sebagainya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi, kalau adik berpikir atau bertanya-tanya, bisnis apa yang pas, ya, buat saya, mau jualan apa, ya, kenapa tidak mulai dari sini? Dengan modal 100 ribu, adik bisa mengakumulasi modal adik nanti, siapa tahu tradingnya sukses, gitu ya. Bisa makin gede, makin gede, apalagi nanti adik tambahkan, lagi ada rezeki tambahkan, makin gede modalnya. Bisa digunakan untuk bisnis yang lebih besar lagi, misalkan. gitu ya. Jadi, seperti itu. Apa namanya? Ya, jadi di pasar, kalau di bisnis selain pasar modal, misalkan adik berpikir, wah, saya mau jualan makanan, gitu ya. Karena di saat pandemi ini, kalau orang lagi terisolasi, mereka akan pesan makanan, gitu ya. Wah, ini bisnis yang bagus, nih. Adik pesan, adik buat, buat usaha, kemudian ketika usaha semakin besar, bakal besar, ternyata ada banyak, ini ya, ini tipikal di Indonesia, ya. Kalau saya amati, ya. Ketika punya warung kecil, nggak ada yang minta-minta, gitu ya. Tapi ketika warungnya mulai gede, mulailah banyak yang minta-minta. Mulai dari banjar, minta sumbangan, mulai dari, apa lagi, ada keluarga, minta pinjeman, pinjeman dong, kasih pinjeman dong, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, terkadang, kita akan sangat rusik, gitu ya. Akan, apa, ya ini tipikal di negara sedang berkembang, ya. Apa istilahnya, inefisiensi di sana, ya. Ada, ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak pasti dan tidak perlu, gitu ya. Dari usaha kita, gitu ya. Jadi, alternatif untuk berbisnis adalah dengan cara masuk ke pasar modal, pasar saham, misalkan, tidak akan ada yang mengusik, ya. Tidak ada lagi sumbangan, sumbangan dari banjar, misalkan, ya, dari usaha kita di pasar modal, ya. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi, cobalah untuk melirik ini sebagai kesempatan untuk berinvestasi, ya. Saya tidak mengatakan membuka warung atau restoran adalah ide yang buruk, gitu ya. Tetapi, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah menjadi alternatif untuk berinvestasi, ya. Dalam level tertentu, ini adalah aman kalau kita memiliki literasi keuangan yang baik, ya. Saya sebenarnya tidak suka untuk mengatakan bermain saham, gitu ya. Saham bukan untuk dimainin, gitu ya. Dia bukan mobil-mobilan atau boneka-bonekaan, gitu ya. Saham ini adalah instrumen investasi yang serius, gitu ya. yang menjanjikan juga, gitu ya. Dan kalau, saya juga tidak setuju kalau ada yang mengatakan uang saya habis di saham, gitu ya. Atau apa yang selanjutnya, hilang di pasar saham, gitu ya. Dengan asumsi kita berinvestasi di saham, ya, dengan benar, gitu ya. Bukan melalui door-to-door yang tadi saya sampaikan. Ada orang datang, yuk beli saham, ya, kemudian kasih uangnya di saya. Nah, itu bukan cara berinvestasi saham yang benar. Kalau itu, besar kemungkinannya ada kehilangan uang, adik. 100% hilang. Tetapi kalau kita berinvestasi yang benar di pasar saham, maka yang terjadi mungkin hanya capital loss. Ya. Dan itu juga belum terrealisasi, gitu ya. Ada besar kemungkinan akan kembali lagi. Min-referting, istilahnya. Nanti kita bicara itu. Akan berbalik arah lagi. Bouncing lagi. Itu persoalan kesabaran saja. Di saat pandemi ini, ya, ketika mulai lockdown, adik lihat kebanyakan harga saham, harga saham individual turun, YSG pun juga turun, memerah, ya. Tapi kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan, gitu ya. Harga saham mulai rebound, ya. Mulai naik lagi. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu yang dekat kembali ke titik awal saat dia jatuh itu, ya. Ini persoalan apa, persoalan literasi keuangan plus kesabaran, ya. Oke. Oke. Jangan panik, ya. Yang menyebabkan kita kehilangan modal kita, bukan kehilangan, modal kita berkurang, itu adalah karena kita kurang sabar, gitu ya. Oke. Jadi kombinasi antara literasi keuangan dan juga kesabaran. Itu dibutuhkan di pasar saham. Itulah sebabnya harus diingat bahwa kita harus punya likuiditas yang cukup, ya. Dalam bentuk tabungan, misalkan, sebelum kita berinvestasi di pasar modal. Jangan gunakan semua tabungan kita, jangan gunakan semua penghasilan yang baru saja kita peroleh untuk berinvestasi di pasar saham. Karena likuiditasnya tadi itu. Ya, rendah. Oke. Butuh waktu tiga hari kerja untuk bisa mendapatkan dana dari penjualan saham. Asalkan. Oke. Oke. Ini dia Bursa Effect Indonesia. Ada yang pernah mampir ke Bursa Effect Indonesia? Yang di Denpasar maupun yang di Jakarta? Sekedar mampir atau lewat? Nah, nanti sekedar mampir aja ya. Lewatin aja. Terus sekedar foto di depannya. Oke. Kalau adik ingin membeli saham. Misalkan. Tadi adik ada yang menyebutkan saham Indofood. Kita bicara tadi itu. Tidak ada endorse sama sekali ya. Apakah kita harus pergi ke Bursa Effect Indonesia untuk membeli saham? Tentu itu. Gimana adik? Ada yang mau berbicara? Apa yang harus kita menguatkan kalau kita ingin membeli saham? Apakah kita harus pergi ke Bursa Effect Indonesia untuk membeli saham? Tidak, Pak. Siapa yang bicara? Pak. Oh ya, siapapun bisa. Ayo, silahkan. Ayo, biar Rami. Ayo, kita buat Rami. Adik Arista ya. Silahkan. Yang muncul namanya Arista, silahkan. Kalau saat ini bisa secara digital melalui aplikasi, Pak. Ya. Oke, jadi adik harus apa ya, saya sarankan adik harus cek dan kecek perusahaan investasi ada macam-macam ya. Saya tidak menyebut ya. Jadi, ada beberapa perusahaan investasi yang terdaftar di OJK. Jangan yang tidak terdaftar di OJK ya. Yang terdaftar di OJK, kemudian adik cari tahu syarat-syarat untuk membuka rekening saham ya. Berapa, apa istilahnya itu, biaya transaksinya. Karena biasanya berbeda-beda. tidak terlalu besar deviasinya, tetapi ada perbedaan di sana-sini. Ada yang mungkin mencarahkan 100 ribu sudah bisa buka rekening, mungkin ada yang lebih mahal, ada yang biaya transaksinya kalau kita beli jual lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu yang harus dipahami. Putuskan untuk sementara putuskan satu saran saya yang lain, trading platformnya seperti apa. Pilihlah yang mudah untuk adik operasikan. Semacam apa itu, apa istilahnya itu, aplikasi ya, sepacem software untuk berdagang. Semua trading platform itu apa istilahnya itu, semuanya real time. Jadi harga saham yang muncul di apa itu, di trading platform dari perusahaan A dengan perusahaan B walaupun sama, eh walaupun berbeda. Apa istilahnya itu, tampilan ya, tetapi harga saham yang ditampilkan itu real time, sama. Oke, itu hanya masalah tampilannya saja. Jadi, tapi yang paling penting juga adalah apa itu, adik familiar dan mudah untuk mengoperasikan trading platform itu. Jadi, silakan ada banyak pilihan, adik pilih salah satunya, pilih yang pas untuk adik. Dari sana, adik buka rekening, kemudian ikuti semua persyaratan untuk membuka itu, kemudian adik bisa langsung bertransaksi. Bisa membeli, bisa menjual. Oke, jadi intinya kalau kita ingin memiliki saham bertransaksi, entah itu trading ataupun investasi di saham, kita tidak perlu harus datang ke Jakarta, ke Bursa Efek Indonesia, bilang saya membuka saham. Nanti diketahui yang remi-remi satu gedung. Sama halnya ilustrasinya kalau adik ingin menabung. Adik tidak mesti harus ke Bank Indonesia untuk datang dan menabung. Pak, saya mau nabung, Pak. Seluruh pegawai Bank Indonesia bisa ketawa. Kemudian adik ngotot, saya bawa uang sekian miliar, Pak, saya mau nabung di sini, Pak. Saya sudah tidak level lagi di Bank Mandiri, BCA. Saya mau di pusatnya, Bank Indonesia. Jadi bukan seperti itu. Mereka hanyalah sebagai regulator. Tidak ada hubungannya dengan transaksi orang-orang. Saya kira paham. Jadi kalau nanti misalkan mungkin sebelum mata kuliah ini adik mungkin sempat dikibulin sama cowok adik, eh aku tuh punya saham loh. Terus misalkan hari Jumatnya adik mau keluar kemudian pacar adik enggak mau keluar kemudian dia nelfon saya mau beli saham saya lagi di Bursa Fek Indonesia. Kalau dulu mungkin adik percaya sebelum mengikuti mata kuliah ini tetapi sekarang adik harus meyakini bahwa dia sudah membohongi adik. Dia ingin gaya-gayaan saja. Jadi kalau beli saham tidak mesti ke Bursa Fek Indonesia. Mungkin dia lagi ngafe di Bursa Fek Indonesia. Dia enggak tahu. Jadi Bursa Fek Indonesia kalau ada yang mampir ke sana tempatnya sangat asik ada tempat untuk makan seperti tempat rekreasi rekreasi yang yang ilmiah. Ada banyak kantor-kantor di sana salah satu kantor akuntan publik besar juga berkantor di sana di Bursa Fek Indonesia dan sebagainya. Jadi sifatnya bukan seperti tempat melayani orang per orang untuk membeli saham. Itu yang harus adik ingat. Kalau dulu ada yang namanya Bursa Fek Jakarta Bursa Fek Surabaya mulai tahun 2007 sudah digabungkan. Yang ada hanyalah Bursa Fek Indonesia. Apa yang ditawarkan di pasar modal? Ini sudah ada di sini. di pasar modal orang bisa menjual atau membeli saham menjual atau membeli obligasi menjual atau membeli produk-produk derivatif turunan turunan dari saham dan obligasi yang sifatnya apa itu? Sifatnya utang yaitu obligasi dan ada yang sifatnya ekuitas yaitu saham kepemilikan perusahaan. Ada yang namanya options ada yang namanya forward ada yang namanya futures kita akan bicara ini satu-satu. Kemudian tadi saya sebutkan kita bisa membeli kita bisa juga menjual produk-produk investasi yang ada di pasar modal. Untuk menyebutkan orang yang membeli maupun orang yang menjual ini ada yang namanya emiten dan ada yang namanya investor emiten itu adalah orang bukan orang saya garis bawahi bukan orang emiten adalah pihak yang membutuhkan dana di pasar modal yaitu pihak yang divisit dana dan emiten ini bisa dipastikan selalu berbentuk perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan ini karena dia membutuhkan dana dia bisa menerbitkan utang efek berupa utang dalam bentuk obligasi dapat juga menerbitkan efek yang bersifat ekuitas berupa saham atau turunannya yang tadi disebutkan di slide sebelumnya kemudian ada investor investor ini mereka yang punya dana seperti adik punya dana adik bisa membeli saham bisa membeli obligasi atau membeli turunan dari saham dan investasi tadi itu oke jadi seperti itu ya jadi emiten dan investor sebenarnya investor ini lebih tepat disematkan kepada mereka yang bermaksud untuk membeli efek ya dan menahan efek itu sampai jangka waktu yang relatif lama ya sedangkan kalau mereka yang membeli efek baik itu obligasi maupun saham ya tetapi bertujuan untuk memegangnya dalam waktu yang relatif singkat itu namanya sebenarnya adalah trader ya jadi mungkin kita perlu membedakan antara investor dan juga trader ya jadi kalau adik membeli saham adik bisa menanyakan pada diri sendiri apakah saya ini investor ataukah trader ya ataukah kombinasinya ya kalau adik membeli saham dengan tujuan menjualnya dalam waktu yang relatif singkat entah itu dalam hitungan hari minggu bulan bahkan tahun mungkin setahun dua tahun itu masih bisa kategorikan sebagai trader ya tujuan adik adalah trading jual beli ya sama halnya adik membeli properti sekarang setahun dua tahun lagi ada yang mau beli atau bukan sebelum setahun ada yang membeli adik jual itu adalah adik adalah seorang trader tetapi kalau adik untuk membeli sekarang kemudian adik kontrakan tanah maupun propertinya kemudian dua puluh tahun lagi kemudian adik jual itu namanya adik adalah investor properti saham pun juga demikian investor saham jadi selama sekian bergerak adik menikmati return kemudian terakhir adik jual dengan harga yang sudah sangat tinggi itu adalah tipikal investor oke jadi investor maupun trader ini bisa individual bisa berbentuk perusahaan ya oke tapi anytime selalu perusahaan dan perusahaannya juga harus berbentuk PT ya jadi kalau perusahaannya adik punya perusahaan tapi berbentuk usaha dagang nah itu gak bisa adik harus ubah dulu jadi PT perusahaannya masih berbentuk firma atau CV itu tidak bisa juga harus berbentuk PT untuk bisa terdaftar di Bursa Efec Indonesia menjadi emiten kemudian menerbitkan saham obligasi dan sebagainya oke saya kira paham ya bisa dipahami ya oke saham jadi kalau adik membeli saham maka adik disebut sebagai shareholders ya kalau adik sudah punya sudah berhasil membeli sahamnya adik adalah sebagai pemegang saham perusahaan itu makanya tadi saya bercanda kalau adik apa membeli saham katakanlah BCA maka adik adalah pemegang saham BCA dan adik bisa gembar-gembar di sosial media saya adalah pemegang saham BCA walaupun hanya satu log tidak salah dan adik wajib bangga adik punya perusahaan itu berarti adik punya perusahaan pemegang saham itu berarti adik punya perusahaan cuman seberapa besar kepunyaannya bukan seberapa besar kepemilikan adik terhadap perusahaan itu itu tergantung dari berapa lot saham yang adik miliki ya persentasenya oke adik bisa membeli saham perusahaan berplat merah pun ya bukan hanya perusahaan swasta adik bisa memegang saham perusahaan-perusahaan milik pemerintah seperti misalkan bank mandiri kemudian apa misalkan di sektor infrastruktur misalkan apa itu di karya dan sebagainya dan sebagainya ya ada banyak ya jadi segala macam perusahaan bisa adik beli di sana ya dengan dana yang cukup terjangkau adik bisa beli satu lot saham ya satu lot saham itu isinya berapa ada yang tahu 100 lembar pak oke 100 lembar ya ya disini ada gak disini ada ya oke ya satu lot itu 100 lembar ya kalau dulu kalau gak salah 500 lembar ya dulu ya beberapa tahun yang lalu sekian satu lot itu 500 lembar kemudian direvisi peraturannya sehingga bisa dijangkau oleh lebih banyak orang ya dengan propaganda yuk nabung saham itu ya jadi berinvestasi dengan cara mencicil ya istilahnya dolar dolar averaging ya jadi dicicil menabung ya seperti menabung ya sedikit demi sedikit ya jadi seperti itu untuk bisa seperti itu maka jumlah lot saham diturunkan jadi 100 ya misalkan ini ada seseorang membeli saham tertentu pada harga 8000 per lembar ya dia membelinya sebanyak 1000 lembar saham ini berapa lot berarti 10 lot ya betul ya jadi adik membeli 10 lot 10 lot saham itu berarti adik membeli 1000 lembar saham perusahaan ini pada harga 8000 per lembarnya ya kemudian selama selama satu pierde ya misalkan satu tahun emiten ini menerbitkan emiten yang menerbitkan saham ini melakukan pembayaran dividen 100 lembar ya tidak lama kemudian harga saham jadi 8050 nah ketika harga saham menjadi 8050 maka berapakah keuntungan yang dimiliki oleh orang yang membeli ini ada yang tahu bagaimana caranya jadi harga saat dibeli 8000 kemudian harganya bergerak menjadi 8050 berarti ada peningkatan berapa 50 rupiah ya per lembar saham jadi 50 rupiah per lembar saham dikali berapa lembar saham yang dia miliki 1000 lembar saham ya jadi 50 rupiah per lembar saham dikali 1000 lembar saham yang dia miliki maka dia mendapatkan yang namanya holding gain ya itu artinya keuntungan yang belum terrealisasi ya sama halnya kalau misalkan harga sahamnya turun 50 rupiah janganlah berkecil hati karena itu baru holding loss ya belum realize loss belum yang terrealisasi nah harganya 8000 kemudian jeblok perlahan demi perlahan menjadi katakanlah 500 rupiah jangan juga berkecil hati gitu ya karena itu masih belum terrealisasi ada kemungkinan harga sahamnya naik lagi dengan asumsi fundamental perusahaan adalah baik ada yang memiliki literasi keuangan yang baik ketika membuat keperusahaan membeli saham ini ya jangan sampai membeli saham yang perusahaannya sebenarnya buruk fondasi keuangannya ya tetapi harga sahamnya ketinggian ya ya samalah seperti membeli barang ya membeli barang untuk tujuan dijual kembali maka adik harus membeli barang dengan kualitas yang baik dengan harga yang realistis sesuai dengan kualitasnya sehingga kalau nanti dijual mudah-mudahan bisa lebih tinggi daripada ketika harga dibeli itu ya tapi kalau adik membeli barang kualitasnya jelek harganya ketinggian di atas rata-rata pasar maka susah jualnya gitu ya sama seperti itu kerjanya oke yang menjadinya adik malah menjual dengan kerugian ya kalau adik membelinya kemahalan dengan fondasi yang jelek dengan kualitas yang jelek barangnya jadi di pasar modal seperti itu prinsipnya ya oke itu namanya holding gain tapi kalau sudah dijual merealisasikan jadi menjual pada harga 8.050 maka holding gain ini namanya realized gain ya atau capital gain ya kalau sudah terrealisasi oke nah ini berapakah total return yang diterima kalau seandainya dijual pada harga 8.050 tadi saya sudah sebutkan realized gain atau capital gainnya adalah 50.000 ya sama dengan holding gain yang kemudian terrealisasi ya 50.000 kemudian ada dividen adik menerima dividen sebesar 100 100.000 ya yaitu 100 lembar 100 rupiah per lembar saham dikali 1000 lembar saham itu berupa dividen sama kayak tadi ilustrasinya kalau adik membeli properti tanah ataupun dengan bangunannya kemudian adik pegang selama 10 tahun setelah 10 tahun baru adik jual dengan harga yang jauh lebih tinggi nah selama 10 tahun itu adik kontrakkan adik akan mendapatkan duit ya di tengah-tengah itu ya setiap tahunnya ya kalau kontrakkan tiap bulan tiap bulan adik terima nah dividen kurang lebih seperti itu ya adik pegang saham ini selama setahun dua tahun lima tahun 10 tahun selama perioden itu mungkin ada pembayaran dividen ya itu juga merupakan sumber income adik kalau kita memegang saham ya jadi kalau kita memegang saham bukan hanya mendapatkan uang dari penjualan saham tetapi juga dari dividen yang dibayarkan oleh penerbit saham itu ya itu asiknya kalau kita memegang saham ya oke jadi seperti itu ya jadi total gain total returnnya adalah capital gain dari capital gain kemudian dari pembayaran dividen ini oke jadi itulah total returnnya kemudian obligasi obligasi ini adalah efek yang bersifat utang kalau kita membeli saham kita adalah pemilik perusahaan tapi kalau kita sebagai kalau kita membeli obligasi perusahaan maka kita adalah sebagai apa krediturnya perusahaan yang menerbitkan obligasi adalah sebagai debitur kita yang minjem duit kepada kita jadi intinya perusahaan kalau dia perlu perlu uang perlu dana segar untuk ekspansi usaha dan sebagainya maka ada dua pilihan dia menerbitkan saham atau dia menerbitkan obligasi kalau dia menerbitkan saham berarti yang membeli saham itu adalah menjadi pemilik perusahaan jadi nambah bakalan nambah pemiliknya tapi kalau dia menerbitkan obligasi maka yang membeli obligasi adalah sebagai krediturnya dan sebagai orang yang berhutang sebagai pihak yang berhutang perusahaan penerbit obligasi ini memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga sama halnya kalau kita berhutang sama bank kita harus bayar bunga dan juga pokoknya betul begitu juga dengan perusahaan kalau dia perusahaan menerbitkan surat utang berupa obligasi dia harus membayar bunga setiap periodenya umumnya setiap 6 bulan sekali untuk jenis plain vanilla bonds yang setelahnya itu plain vanilla itu artinya obligasi yang umum yang tidak ada embedded apa istilahnya features nanti mungkin di sesi lain kita bicara spesifik tentang itu embedded bonds istilahnya jadi untuk tipikal obligasi yang umum itu biasanya bunga dibayar setiap 6 bulan sekali kemudian pokoknya pokok pokok pinjamannya dibayar nanti pada akhir ya pada maturity date nya ya misalkan obligasi ini misalkan sebuah obligasi diterbitkan oleh perusahaan jangka waktunya katakanlah 10 tahun ya nah 10 tahun setiap 6 bulan perusahaan akan membayar bunga ya kalau adik membeli obligasi perusahaan itu maka adik akan menerima bunga setiap 6 bulan ya istilahnya kupon kupon interest ya kemudian nanti setelah 10 tahun kalau adik pegang selama 10 tahun setelah 10 tahun baru adik akan mendapatkan uang adik kembali pokoknya itu gitu ya paham ya nah itu adalah tipikal kalau kita berinvestasi di obligasi oke ya jadi kalau kita membeli obligasi maka return yang kita dapatkan berupa kupon kupon interest yang tadi saya bilang itu ya setiap 6 bulan itu kemudian adik akan mendapatkan kembali uang adik ya ketika ketika sudah jatuh tempuh ya atau mungkin saja ya mungkin saja perusahaan penerbit obligasi itu berpikir ah lebih baik saya lunasi sekarang saja dilunasi lebih cepat jadi tertera di sana 10 tahun surat utangnya tetapi baru mungkin 3 tahun 4 tahun perusahaan penerbit obligasi menarik atau melunasi setelahnya menarik ya atau melunasi utangnya jadi kita dilunasi jadi pinjaman yang kita berikan itu dilunasi dibayar sebelum 10 tahun itu bisa saja terjadi ya prinsipnya sama seperti kalau kita melunasi utang kita lebih awal di bank itu diizinkan juga oleh bank ya tentu saja ada beberapa konsekuensi-konsekuensi ya oke jadi seperti itu oke jadi obligasi seperti itu ya sifatnya mungkin yang membedakan obligasi dan saham kalau perusahaan menerbitkan saham ketika ia ingin mendanai ekspansi usahanya misalkan maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan penerbit saham itu untuk membayar setiap periode dividen gitu ya jadi meskipun perusahaan memiliki atau melaporkan keuntungan ya profit bisa saja bisa jadi ketika rapat mempunyai saham perusahaan mengatakan kita tidak membagikan dividen kita akan gunakan untuk ya ekspansi dan sebagainya ya untuk membuka produk membuka cabang baru membuat produk yang lebih inovatif dan sebagainya ya jadi itu terserah keputusan dari RUPS ya tetapi kalau perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendanai ekspansinya maka apa ekspansinya berhasil ataupun tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga setiap bulannya oke ya nah jadi itu yang menjadi pertimbangan perusahaan kalau dia ingin mendanai ekspansi usahanya mereka akan berpikir keras apakah sebaiknya menerbitkan saham ataukah menerbitkan obligasi ya menerbitkan efek bersifat ekuitas kepemilikan perusahaan ataukah bersifat utang oke paham ya nah option option ada yang bisa menjelaskan option ini seperti apa karakteristiknya option ini ada dua ada yang namanya call options dan ada put options option itu derivatif jadi kalau kita membeli call option itu berarti kita kalau kita membeli call option suatu saham itu berarti kita hanya membeli hak untuk membeli saham itu bukan membeli sahamnya tetapi baru membeli hak oke kalau kita membeli put option itu berarti kita membeli hak untuk menjual saham itu oke sampai sini paham dulu ya bedanya call sama put call itu hak untuk membeli put itu hak untuk menjual dalam hal ini saham yang paling banyak itu adalah derivatif ini adalah derivatif dari saham oke ilustrasinya seperti ini kenapa sih ada option seringkali bukan seringkali ya ya katakanlah kalau kita membeli saham perusahaan tertentu mungkin mungkin saja uang kita tidak cukup ya apalagi kalau kita ingin membeli dalam lot yang besar ya lot yang besar yang banyak atau mungkin kita masih khawatir dengan kondisi perekonomian kedepannya ya misalkan saya ingin membeli saya ingin memiliki saham bank mandiri misalkan dan saya ingin memegangnya selama katakanlah lima tahun ke depan setelah lima tahun saya akan menjual saham bank mandiri dengan harapan saya bisa membayar uang kuliah anak saya misalkan seperti itu ya nah saya masih saya masih belum punya uang yang cukup untuk membeli dan juga saya belum memiliki keyakinan apakah nanti selama lima tahun harga sahamnya bisa lebih tinggi takutnya lima tahun lagi ada pandemi lagi turun gitu ya jadi seperti itu jadi option adalah pilihan yang tepat untuk orang yang memiliki apa istilahnya itu dilema seperti itu ya di satu pihak ingin punya saham dan ingin menikmati segala apa benefit yang diberikan dari saham itu ya tetapi masih ragu-ragu option pilihannya oke jadi seperti ini jadi kalau kita membeli opsi saham bank mandiri biasanya harga opsi itu perlembar saham perlembarnya harga opsi perlembarnya jauh lebih murah daripada harga saham itu ya jadi turunan harga turunan dari saham lebih rendah daripada harga saham itu katakanlah harga sahamnya 10 ribu harga opsinya mungkin hanya 100 rupiah jadi seperti itu tapi yang kita beli baru haknya saja oke misalkan gitu ya misalkan seperti ini saya ingin membeli saham bank mandiri tetapi saya masih ragu-ragu untuk membelinya sekarang mungkin tidak punya uang atau mungkin karena ragu-ragu karena ketidakpastian tadi itu maka saya bisa membeli opsi saham call option bank mandiri katakanlah durasinya satu bulan misalkan 30 hari itu artinya saya memiliki waktu selama 30 hari untuk jadi membeli atau tidak jadi membeli oke saham bank mandiri oke katakanlah seperti itu ya jadi saya mencari call option bank mandiri saya dapatkan call option dengan harga 100 rupiah per lembar kemudian jangka waktunya 30 hari oke katakanlah seperti itu dan di call option itu tertera juga nanti dalam waktu 30 hari itu berapa apa itu selanjutnya itu harga dari saham itu yang harus saya yang mungkin saya bisa beli ya katakanlah tadi berapa 10 ribu ya katakanlah 11 ribu ya jadi gini kalau saya membeli call option bank mandiri berarti saya membeli hak untuk membeli saham bank mandiri pada harga dan waktu yang ditentukan sekarang tadi saya sudah sebutkan pada waktu yaitu pada 30 hari dan pada harga 11 ribu ya jadi saya beli call option bank mandiri pada harga 10 ribu ya per lembarnya tetapi dengan membeli dan dengan membeli call option bank mandiri itu saya sudah mengunci harga saham bank mandiri lagi 30 hari sebesar 11 ribu ya bahasa sesederhananya bahasa awamnya dengan membeli call option bank mandiri dengan harga yang lebih murah hanya 100 rupiah per lembar saham maaf tadi saya sebut 10 ribu ya harga 100 rupiah per lembar saham per lembar call option saya mengunci harga saham bank mandiri yang sekarang harganya 10 ribu di pasaran saya kunci lagi 30 hari saya kunci harganya di 11 ribu oke nah itu artinya sekarang sekarang saya hanya mengeluarkan uang hanya 100 rupiah per lembar saham berbeda dengan orang lain yang membeli saham bank mandiri pada harga 10 ribu sekarang saya hanya mengeluarkan uang 100 rupiah per lembar per lembar call option jadi lebih sedikit saya mengeluarkan uang sekarang betul ya ada yang mengeluarkan uang 10 ribu langsung dapat saham bank mandiri saya mengeluarkan uang 100 rupiah tetapi saya baru dapat hak untuk membeli saham bank mandiri ya oke dari sisi itu saya lebih efisien oke nah kemudian lagi satu bulan ya ketika berjalannya waktu saya sudah pegang call option lagi satu bulan lagi 30 hari kemudian call option ini jatuh tempo betul ya jatuh tempo dan saya dihadapkan pada pilihan apakah saya mengeksekusi hak saya untuk membeli saham bank mandiri atau tidak mengeksekusi hak saya bahasa sederhananya jadi enggak lo beli saham bank mandiri atau enggak ditanyain sama call option ini dan tidak ada keharusan untuk membeli ya orang yang rasional tentu saja akan membeli pada harga yang murah dan menjual pada harga yang tinggi betul tadi ingat sebulan yang lalu orang-orang membeli pada harga 10 ribu sebulan kemudian yaitu ketika call option ini jatuh tempo harga saham bank mandiri mungkin lebih tinggi mungkin lebih rendah daripada 10 ribu betul ya katakanlah ternyata harga saham bank mandiri naik yang semula 10 ribu menjadi katakanlah 15 ribu setelah satu bulan itu saya ketika membeli call option dan call option itu jatuh tempo sekarang ketika harga saham bank mandiri 15 ribu saya diberikan hak untuk membeli saham bank mandiri itu sebesar 11 ribu rupiah per lembar saham saya happy toh saya sudah kunci sebulan yang lalu di harga 11 ribu ya maka saya sangat happy membeli saham bank mandiri saat ini di harga 11 ribu akibat saya membeli call option yang sudah saya kunci 11 ribu orang lain ya mereka yang sudah membeli di 10 ribu sudah dapat untung 15 ribu kalau dia jual saya membeli pada harga yang murah 11 ribu saat ini ketika di pasaran harganya 15 ribu saya sangat happy sebaliknya kalau harga saham bank mandiri jeblok dari tadinya 10 ribu bulan lalu ketika call option itu jatuh tempo harganya katakanlah jadi 7 ribu maka saya dihadapkan pada pilihan apakah saya membeli saham bank mandiri dengan cara mengeksekusi call option dengan harga 11 ribu saya dapatkan ataukah saya tidak jadi mengeksekusi call option saya abaikan saja call option itu saya beli saham bank mandiri di harga 7 ribu orang yang rasional akan melepas call option ini dan akan membeli di harga 7 ribu itu artinya adik sudah rugi 100 rupiah per call option ya gak masalah jadi call option ini ya mirip call option put option ini mirip-mirip seperti asuransi lah ya jadi di saat tidak terjadi apa-apa ya adik hanya dalam tanda rugi bayar premi asuransi betul ya kalau bisa kasarnya dibilang itu rugi adik sudah terlanjur mengeluarkan uang 100 rupiah untuk jaga-jaga ya kalau tidak terjadi apa-apa dalam periode itu ya adik cuma rugi sudah mengeluarkan uang 100 rupiah tadi itu tapi kalau terjadi apa-apa maka sudah ada yang meng-cover adik gitu ya adik mengeksekusi hak adik untuk mendapatkan asuransi jadi seperti itu ya itu call option kalau put option juga ilustrasinya sama ya hak untuk menjual sekuritas di masa yang akan datang pada harga dan waktu yang sudah dikunci saat ini ya oke dan kalau kita menjual berarti kita seharusnya menjual pada harga yang lebih tinggi ya dalam kasus bank mandiri tadi misalkan ya kita kunci hak kita untuk menjual saham bank mandiri pada harga misalkan kita sudah punya saham bank mandiri ya untuk put option nih saya sudah punya saham bank mandiri kemudian saya ragu-ragu apakah sebaiknya saya jual sekarang ataukah saya jual bulan depan ya anak saya akan kuliah lagi beberapa bulan tapi saya harus saya masih punya uang saya masih punya waktu kurang lebih satu bulan lagi lah untuk melikuidasi saham saya itu ya tapi saya bingung saya jual sekarang atau beberapa saat lagi 30 hari lagi ya karena saya agak ragu-ragu nih gitu ya nah saya bisa gunakan put option daripada jual sekarang pada harga 10 ribu katakanlah saya bisa memiliki saya bisa membeli put option sehingga saya bisa punya hak untuk menjual lagi 30 hari pada harga dan waktu yang sudah saya kunci sekarang misalkan saya kunci di harga katakanlah 11 ribu contohnya tadi juga tapi ini kasusnya dijual ya ya dalam waktu satu bulan ya saat membeli put option itu ternyata harga saham mang mandiri ternyata 15 ribu ya bukannya 11 ribu tapi 15 ribu maka sebagai pemegang put option saya sebaiknya tidak mengeksekusi hak saya untuk menjual saham mang mandiri di harga 11 ribu yang saya kunci ya karena harga di pasaran jauh lebih tinggi 15 ribu lebih menguntungkan maka saya abaikan saja put option ini sudah saya rugi 100 rupiah di awal membeli put option tidak apa-apa yang penting saya bisa menjual saham mang mandiri 15 ribu di harga pasaran dan put option ini akan menjadi bermanfaat kalau seandainya harga saham mang mandiri jeblok jadi 7 ribu kayak contoh tadi tapi ini dijual ya ketika harga saham mandiri berubah dari 10 ribu jadi 7 ribu orang akan pusing ketika dia butuh uang untuk menjual untuk membeli untuk membayar uang sekolah anak harga sahamnya jeblok tapi kalau saya sudah membeli put option di awal ketika 30 hari kemudian harga saham mandiri turun dari 10 ribu jadi 7 ribu saya sudah mengunci harga saham mandiri untuk saya jual di harga 11 ribu maka saya dengan begitu gembira menjual harga saham mandiri di harga 11 ribu dengan cara mengeksekusi put option saya ini sementara yang lain sedih menjual harga saham mandiri melepas secara paksa di harga 7 ribu jadi inilah manfaat dari option kita membeli hak di awal dan kita kunci harga dan waktu untuk kita beli atau jual tapi sayangnya ini belum begitu populer di Indonesia mudah-mudahan setelah ini ada yang bisa coba kemudian ada forward dan futures futures dan forward ini mirip yang membedakannya adalah ada yang diperdagangkan secara formal dan ada yang tidak diperdagangkan secara formal yang futures yang diperdagangkan secara formal ini juga belum terlalu populer di Indonesia yang populer itu baru yang saham itu derivatif masih belum terlalu populer yang membedakan forward futures 2 item ini dan option yang membedakannya adalah persoalan di hak kalau option kita memiliki hak untuk jadi beli atau tidak jadi beli jadi jual atau tidak jadi jual terserah kita tapi kalau kita beli forward atau beli future maka kita harus mengeksekusi itu apasnya ini jeleknya kita harus kita harus kadang kita sudah kunci di 11 ribu apapun yang terjadi kita harus eksekusi itu itu jelek bukan itu jelek bukan bahasa menjelek itulah konsekuensi membeli forward dan future kalau saya pribadi pilih mana lebih baik pilih option cuma persoalannya adalah kalau membeli option konsekuensinya dengan karakteristik seperti itu fleksibilitas seperti itu harga option lebih mahal daripada forward dan future risiko ya konsekuensi dari membeli sesuatu yang yang memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi oke itu ya nanti bisa dilihat di internet apa yang membedakan gimana cara kerja mereka nah indeks saham ini bahasa saya pribadi saya ingin membuat membuat penjelasan yang mudah dipahami untuk orang awam ya menurut saya indeks itu seperti parcel lah ya adik tidak bisa beli indeks tidak bisa adik tidak bisa membeli indeks LK45 tidak bisa membeli indeks IASG harga saham gabungan yang bisa adik lakukan adalah adik bisa mengikuti indeks itu misalkan adik punya uang tertentu cukup untuk membeli 45 saham satu lot satu lot satu lot semuanya adik bisa mengikuti kinerja LK45 jadi kalau LK45 lagi lagi menghijau alias lagi naik maka portfolio portfolio saham adik yang isinya 45 saham LK45 itu juga akan ikut naik jadi seperti ini lihat tangan saya ini LK45 yang ini portfolio 45 saham persis sama nama-nama perusahaannya yang membedakan adalah jumlah lognya kalau LK45 kan istilahnya market capitalization besar sedangkan log di portfolio adik cuma satu log masing-masing jadi ada gap di sana tetapi kalau adik mengikuti LK45 setiap saat maka kalau dia naik ikut naik kalau turun dia ikut turun jadi seperti itu yang bisa kita lakukan adalah follow the index bukan buy the index oke jadi index itu ibaratnya seperti parcel gitu ya bursa efek Indonesia kemudian lembaga-lembaga lain gitu ya itu menawarkan pilihan-pilihan saham kepada calon-calon pembeli saham gitu ya jadi ada banyak ada 400an atau 500an perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan adik akan pasti bingung dari 500 ini mau yang mana mau yang saya beli ibaratnya adik datang ke tuku buah ada begitu banyak jenis buah yang ada adik bingung yang mana mau adik pilih untuk adik bawa misalkan ke rumah sakit menengok teman atau dan sebagainya gitu ya jadi di sana di tuku buah itu sudah disediakan parsel ada parsel A kombinasinya ada apel jeruk dan sebagainya anggur parsel B tidak ada apel tapi ada apa nenas dan sebagainya dan seterusnya jadi ada pilihan-pilihan ya di bursa efek Indonesia di pasar modal kita juga ada pilihan-pilihan seperti itu ada pilihan 45 saham katakanlah versi terbaik menurut bursa efek Indonesia yang liquid yang gampang diperjual belikan itu namanya LQ45 sesuai namanya liquid 45 setiap saat dievaluasi jadi ada yang keluar ada yang masuk lagi dan sebagainya kemudian jadi sudah ada pilihan saham kemudian ada saham Sri Kehati misalkan itu versi sebuah lembaga yang katanya kalau saham-saham perusahaan itu diterbitkan oleh perusahaan yang ramah lingkungan kemudian ada yang lagi apa lagi saham kompas saham ini saham itu ada banyak indeks-indeks itu jadi sudah dipilih-pilihin jadi adik bisa follow the index tetapi adik tidak bisa membeli tapi kalau adik ketukung buah adik bisa langsung beli parcel itu tetapi kalau di saham konteksnya adalah adik lihat pilihan-pilihan saham itu adik bisa ikuti kalau mau seperti contoh tadi adik bisa beli ke 45 saham yang direkomendasikan oleh LK45 beli semuanya beberapa lot silahkan atau mungkin hanya membeli satu atau dua saham LK45 juga silahkan jadi seperti itu indeks saham itu seperti itu oke ya ini dia macam-macam indeks saham yang ada macam-macam LK45 ada yang Islamics Index misalkan adik ingin membeli saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengikuti syariat Islam misalkan silahkan lihat saham mana saja adik bisa follow di indeks kalau mau beli semuanya follow di indeks atau pilih satu dua atau lebih saham yang dimaksud tadi itu ya ada juga indeks sektoral ya jadi sudah dikelompokkan berdasarkan sektor-sektornya ada yang pertambangan ini itu ya silahkan dipilih-pilih jadi ini untuk tujuannya untuk memudahkan para calon calon pembeli apakah tertarik dengan saham yang perusahaan yang ramah lingkungan mana dia itu seri ke hati ini ya ini dia ya yang ini atau yang liquid silahkan beli LK45 pilihannya mau satu dua atau semuanya kompas ratus pilihan dari harian kompas dan sebagainya silahkan ya atau persektor silahkan ya nanti kita akan bicara mengenai portfolio saham ya idealnya kita membentuk portfolio lebih dari satu saham dari sektor yang berbeda ya ilustrasinya ya sama seperti ini kalau adik punya uang banyak maka disarankan jangan menempatkan dana adik di hotel di restoran di bar di tempat yang sama apalagi bersebelahan misalkan ya risikonya jauh lebih besar daripada adik menempatkan dana adik di hotel satu kemudian buat BPR misalkan satu lagi kemudian buat apa lagi ya misalkan ya buat bisnis apalah lagi ya jadi dari sektor yang berbeda-beda ya karena ketika satu sektor sedang terlalu berkinerja tidak baik ada sektor lain bisnis di sektor lain yang bisa menguntungkan yang bisa menutupi kerugian di sektor yang lain itu ya itu prinsip dari prinsip dasar dari pembentukan portfolio ya oke indeks saham juga macam-macam di berbagai negara ya ini mungkin beberapa yang sering adik dengar atau adik saksikan di televisi ya setiap pagi ya ada analisis apa itu analisis pasar modal ya mungkin ada yang menyebutkan Nasdaq S&P Nikkei dan sebagainya ini ini adalah indeks-indeks saham sama seperti halnya IHSG kalau di Indonesia ya indeks harga saham gabungan di Indonesia tapi ini dari negara lain oke dan karena interkoneksi global kita ya perusahaan A di Indonesia punya pinjaman di perusahaan lain di luar negeri punya supplier di luar negeri karena interkoneksi inilah maka menyebabkan ketika katakanlah Nikkei memerah jatuh beberapa saham terkait di Indonesia juga turun bahkan mungkin IHSG juga turun Nasdaq turun naik kita juga turun naik dan sebagainya ya jadi itu penting untuk kita pahami interkoneksi perusahaan individual maupun negara secara keseluruhan karena ada perdagangan internasional dan sebagainya efek dari globalisasi oke itu dia indeks harga mancanegara masih ada waktu ya kemudian kita bicara ada pasar primer pasar sekunder ini segmentasi ini hanyalah dalam bentuk istilah saja tidak ada sebenarnya kalau adik masuk ke bursa efek Indonesia nanti ada di lantai satu namanya pasar primer di lantai dua pasar sekunder bukan seperti itu ini tidak secara fisikal ini hanya segmental yang sifatnya apa istilahnya itu ya theoretical jadi pasar primer ini adalah pasar tempatnya perusahaan-perusahaan menerbitkan sahamnya pertama kali di bursa efek Indonesia go public pertama kali istilahnya adalah IPO initial public offering jadi kalau adik misalkan berlima dalam kelas ini ada ada lima orang buat PT PT Angin Ribut misalnya itu adalah perusahaan persioran terbatas yang belum terbuka yang saham-sahamnya belum diperjual belikan kepada publik jadi masih tertutup mungkin adik ingin membesarkan dulu PT tertutup ini dari bisnis kecil menjadi besar-besar saya kira kita perlu untuk go public mengapa demikian karena adik misalkan motivasinya supaya akuntabilitasnya lebih bagus atau mungkin adik ingin kelima pemegang saham ini ingin membuka usaha yang lain ingin fokus di yang lain sehingga adik ingin go public biarkan orang lain yang mengerjakan adik tunjuk orang lain sebagai direksi yang menjalankan adik mungkin sebagai komisaris dan biarkan dia melaksanakan dan biarkan publik menyoroti itu yang penting dengan kita go public maka publik akan membeli saham itu artinya publik akan menyoroti kinerja perusahaan kita jadi seperti itu jadi kalau adik seperti itu PT tertutup ingin go public maka adik akan perusahaan adik akan masuk ke pasar primer istilahnya atau IPO untuk pertama kalinya menawarkan saham kepada publik nah setelah berhasil lolos IPO berikutnya saham adik akan diperdagangkan di pasar sekunder oke balik lagi maaf di pasar primer ketika adik menerbitkan saham pertama kali melalui IPO maka uang hasil penjualan saham uang hasil penjualan saham di IPO itu akan merupakan dana segar bagi perusahaan bisa digunakan untuk ekspansi dan sebagainya karena investor atau trader langsung membeli saham membeli kemudian uangnya masuk ke rekening kita tentu saja melalui perantara perantara penjualan nanti akan ada spesial session untuk membahas IPO ini ini bahasa awam dulu untuk memberikan gambaran umum jadi seperti itu uang dari hasil IPO langsung bisa kita nikmati perusahaan bisa nikmati tetapi setelah IPO ada orang yang sudah membeli saham perusahaan maka saham yang sudah dibeli itu bisa langsung diperjual belikan bisa dijual lagi kepada orang yang mau beli di pasar sekunder ini namanya pasar sekunder ibaratnya kalau di otomotif kalau adik ingin beli mobil katakanlah yang lagi banyak diomong Toyota Race atau Daihatsu Rocky adik bisa beli di pasar primer langsung dari dealernya adik dapat sebagai pemegang tangan pertama berarti adik masuk ke pasar primer nah setelah adik dapatkan Toyota Race atau Daihatsu Rocky itu adik bisa jual besoknya di pasar sekunder ada orang lain yang ingin membeli dan akan menjadi tangan keduanya dan seterusnya jadi ini pasar sekunder ini jadi pasar yang memfasilitasi antar investor atau antar trader dan uang yang beredar di pasar sekunder ini tidak ada hubungannya dengan uang yang akan masuk ke kemana ke perusahaan kalau harga saham di pasar sekunder pasca IPO ini naik gak ada uang yang masuk sama sekali ke perusahaan yang bisa dinikmati adalah para pemegang saham perusahaan menjadi happy dia mungkin akan menambah jumlah saham yang dia miliki jadi pemegang saham happy maka mungkin akan efeknya nanti bonus kepada direksi jadi seperti itu kalau harga pasar harga saham di pasar sekunder semakin meningkat tidak ada uang yang masuk sama sekali untuk digunakan ekspansi dan sebagainya tetapi ini masalah image perusahaan dan mungkin nanti masalah kompensasi bagi direksi oke jadi ini pasar sekunder ya kemudian ada istilah overpriced dan underpriced sama halnya kalau ada jualan pasti menginginkan barang yang dijual laku kalau menjual barang pertama kali biasanya praktek yang umum yang lazim itu dengan terlalu mahal mahal amat kita kasih harga perkenalan betul ya biasa ya kalau kita jualan gitu juga pada saat IPO pada saat IPO umumnya harga pasar saham itu miring tetapi harusnya disesuaikan dengan kualitas perusahaan kalau perusahaan yakin fundamental yang baik bagus maka harga IPO mungkin sedikit lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan di bisnis sektor itu tapi intinya dibuatlah atraktif harga itu harga IPO karena kalau harga IPO atraktif maka pasca IPO harganya biasanya akan naik sehingga harga saat IPO itu adalah underpriced dan itu yang bagus harga saham IPO yang underpriced itu adalah ciri-ciri dari IPO yang bagus barang dagangannya ludas saham IPO yang ludas dibeli kemudian harga keesokan harinya dan seterusnya meningkat itulah IPO yang sukses jadi harga saat IPO lebih rendah daripada harga pasca IPO itu namanya underpriced IPO kemudian kalau sebaliknya kalau harga pada saat IPO kemahalan yang terjadi adalah keesokan harinya atau berikutnya di pasar sekunder harga pasar saham diperdagangkan turun 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 jadi harga IPO itu disebut sebagai overpriced kemahalan pada waktu dijual di IPO itu yang membedakan underpriced dan overpriced underpriced berarti harga saham pada periode pengamatan misalkan pada periode IPO itu lebih rendah daripada harga jual pada periode pembanding yaitu pasca IPO begitu juga sebaliknya overpriced seperti itu kemudian ada istilahnya undervalue dan overvalue beda ya underpriced undervalue overpriced overvalue jangan ketukar-tukar kalau tadi ada periode pengamatan dan ada periode pembanding periode pengamatan misalkan periode IPO periode pembandingnya pasca IPO umumnya seperti itu jadi harga IPO disebut sebagai underpriced kalau harga IPO lebih rendah daripada harga pasca IPO yaitu underpriced undervalued beda undervalued itu artinya kemurahan overvalued berarti kemahalan dari mana kita tahu kemahalan atau kemurahan pembandingnya apa yaitu nilai intrinsiknya misalkan ini contoh ilustrasi adik jalan-jalan ke mall sama cowoknya yang cewek jalan-jalan ke mall sama cowoknya kemudian ketemu tas yang super mahal bagi cowoknya apalagi ini hari ulang tahun hari jadian yang spesial adik ngebet banget sama tas ini disana tertulis discount sale kalau cewek ada tulisan sale itu ya langsung melopot mata sales sales 90% karena sales 70% sales 70% begitu dilihat price tag-nya ternyata 100 juta rupiah harga tasnya menurut si cewek mohon maaf ya bukan berbasis mendiskreditkan ini hanya ilustrasi ini harganya sudah undervalued habis belajar pasar modal ngomongnya bukan murah dia ngomong sama cowoknya mas toh beli ini harganya sudah murah nih 100 juta ini murah karena di diskon 70% ini harganya murah ini sudah undervalued mengapa demikian karena harga jualnya di price tag itu market price-nya 100 juta itu lebih rendah daripada nilai intrinsic pada periode pengamatan yang sama nilai intrinsic itu adalah intrinsic yang ada di benak calon pembeli misalkan itu bahannya dari kulit buaya dari kulit buaya darat dan sebagainya tas mahal yang seperti itu ini harga aslinya ini lebih dari 500 juta misalkan atau bahkan mendekati 1M ini harga 100 juta ini undervalued jadi nilai intrinsiknya 500 juta market price-nya harga pasarnya adalah 100 juta ini namanya undervalued murah di benak di benak si cewek ini adalah undervalued di benak sang cowok ini adalah overvalued kemahalan pas beginian kecil lagi karena ada tulisan ini dari kulit buaya darat ini adalah tas yang murah bagi perempuan tapi bagi si cowok ini adalah overvalued jadi seperti itu setiap orang akan memiliki persepsi nilai intrinsik yang berbeda-beda dan akhirnya judgment terhadap apakah ini undervalued alias murah atau overvalued atau kemahalan ini akan berbeda-beda dan inilah yang terjadi di pasar saham juga setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai nilai intrinsik perusahaan mengenai kualitas perusahaan sehingga ada perbedaan antara persepsi ini saham termasuk murah layak dibeli ini saham masih kemahalan jangan dulu dibeli tunggu sampai dia turun harganya itulah yang menyebabkan variasi itu dan akhirnya akan ada orang yang ingin membeli dan ada orang yang ingin menjual karena adanya perbedaan persepsi mengenai undervalued dan overvalued yang merasa ini adalah saham yang undervalued saat itu dia akan beli sama seperti cerita si cewek tadi dia akan berusaha untuk membeli tas yang sangat miring harganya itu dengan harapan dia bisa jual lagi sebentarnya di harga yang normal di 500 ribu betul pikirannya dia dia beli 100 juta dia jual 500 juta tetapi orang yang punya keyakinan ini tas masih terlalu mahal walaupun ada tulisan salih sale discount 70% harga 100 juta masih terlalu kemahalan dia belum yakin kalau dia bisa menjual lebih lebih tinggi dari 100 juta itu maka dia akan menunda membeli bahkan batal membeli mencoba melirik tas yang lain nah contohnya seperti itu saham yang lain oke undervalued overvalued itu bedanya ya dengan tadi underpriced overpriced oke kalau secara teoretical secara grafis nanti kita akan bicara spesifik ini ini seperti ini ya ada garis disana ada aset A ada aset Z yang A ini adalah undervalued yang Z itu adalah overvalued yang A kemurahan yang B kemahalan kenapa demikian ada yang mau berkomentar kenapa yang ini yang murah padahal dia lebih tinggi titiknya ada yang tahu ya jadi titik ini titik ini adalah expected return ya ini adalah expected return ya dari data historis adik bisa berekspektasi berharap adik akan mendapatkan return sebesar ini selevel ini ya nah tetapi dengan level dengan aset aset ini memiliki risiko ini risiko ya risiko di level ini kemudian required rate of return adalah sebesar ini ini seharusnya bukan E R A ini harusnya R kecil R kecil A required rate of return untuk membedakan dengan expected return expected return kodenya ini E R A harusnya disini nanti saya revisi ini expected return A yang ini pakai tulisan R kecil aja ya untuk membedakan ini adalah required rate of return ya aset dengan level risiko sekian mestinya required rate of returnnya segini aja cukup ya yang diperlukan yang dipersiarkan cukup segini ya secara teoritis oh ternyata secara historis dia menawarkan return yang lebih tinggi ya jadi ini adalah aset yang menggiurkan untuk kita beli kita bisa katakan ini adalah layak untuk dibeli alias undervalued ya sebaliknya saham atau aset Z ini risikonya lebih tinggi daripada A tetapi menawarkan expected return yang lebih rendah ya sementara required rate of returnnya di level risiko ini required rate of returnnya tinggi ya harusnya dia disini required rate of returnnya return yang dipersyaratkan oleh rata-rata investor harusnya segini tingginya levelnya ternyata secara historis begitu dicek dia menawarkan return ekspektasian hanya di level ini lebih rendah wah ini kurang layak untuk dibeli ya ini namanya overvalued oke ya ini penjelasan secara teoritis kita akan bicara ini nanti di sesi-sesi agak terakhir ya kita masih awal-awal duduk ya untuk memperkenalkan istilah-istilah dulu ada overpriced underpriced overvalued undervalued ya nah ini mungkin istilah yang sering adik sering dengar ya ada yang namanya bullish ada yang namanya bearish ya ini bicara mengenai kinerja saham secara keseluruhan atau kinerja pasar modal secara keseluruhan dalam konteks Indonesia mungkin IHSG ya adik mungkin sering dengar ada orang ngomong IHSG sedang memerah artinya sedang turun sedang lesu nah itu namanya lagi yang mana yang lagi lesu yang mana yang beruang ya beruang ini indikasinya sedang lesu betul ya hmm ini kembali ya 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 ini saya dapat dari website malah saya tidak perhatikan intinya adalah yang bull yang banteng atau apa bahasa Indonesia banteng ya yang banteng itu adalah yang sedang pasar modal yang sedang bergairah ya yang sedang bergairah yang sedang tinggi-tingginya ya oh iya betul ya betul ya ini ya ini lagi melesu betul betul dilihat ini ya trendnya nih ya ini sedang melesu ya kursor saya lihat ya sedang melesu periode ini adalah periode bearish ya lemah latih lesu ya kenapa beruang ya karena beruang makan kemudian menyimpan makanannya kemudian siap-siap melakukan dormansi ya istirahat ya jadi pasar modal lagi istirahat nih turun lemah latih lesu ya tetapi bull itu sangat bergairah ya itu apa ditunjukkan dengan ISG yang menghijau terus-menerus ya selama sekian periode nah itu lagi bullish ya sampai di sini paham ya nah ini ini tidak untuk saham individual tetapi ini keseluruhan ya jadi ini merupakan salah satu indikasi indikator kinerja pasar modal secara keseluruhan ya oke nah kemudian ada istilahnya bubble and crash kalau bubble and crash ini bukan saham individual tetapi biasanya juga ini minimal ini adalah sektor misalkan sektor property sektor telekomunikasi sektor ya dan sebagainya ya di zaman dulu ketika internet sedang heboh-hebohnya ada istilahnya internet bubble ya jadi banyak orang melirik saham-saham yang saham-saham teknologi ya kemudian menjadi bubble ya karena dorongan permintaan ya menjadi bubble kemudian meningkat dramatis kemudian crash jatuh ya ini ibarat orang menggelembungkan permen karet ya fundamentalnya kecil ya dulu di awal-awal perusahaan masih ya belum stabil dan sebagainya ya karena faktor media dan sebagainya ya dorongan permintaan tinggi gitu ya padahal sebenarnya fundamentalnya masih belum terlalu bagus ya perusahaan-perusahaan itu kemudian karena karena apis lainnya itu ya ya mungkin lagi tren itu ya saham internet saat itu kemudian bubble ya akhirnya crash begitu juga dengan kasus di Indonesia ya di tahun 97-an itu ya selain karena krismon juga ada krisis di pasar modal itu ya pasar modal apa namanya sempat bubble kemudian crash ya jadi ada apa istilahnya itu ada pemodal besar itu ya yang masuk gitu ya kemudian memenyebabkan para trader istilahnya noise traders ya trader yang tidak memiliki literasi keuangan yang memadai begitu terkaget-kaget ya melihat ada pemodal pemodal terkenal kemudian pemain besar masuk ke beberapa saham yang selama ini tidur itu ya itu menyebabkan para noise trader ini ikut-ikutan membeli saham itu ya sehingga harga pasar saham menjadi naik ketika orang ini masuk pemodal besar ini masuk mungkin membeli di harga 500 rupiah misalkan ya tapi dalam jumlah yang banyak kemudian saham harga saham itu meningkat katakanlah menjadi tiba-tiba menjadi 2.000 ya kemudian karena menunjukkan kegairahan ya yang tadinya saham itu tertidur lama kemudian ada genyut nadi kemudian noise traders ini ikut-ikutan beli saham ini kemudian harga saham ini terdongkrak dari 2.000 menjadi 3.000 4.000 5.000 sampai katakanlah 15.000 misalkan dan si pemodal ini kemudian tersenyum kalian tertipu terima kasih sudah mengangkat saham ini saya beli dari 500 sekarang saya beli yang tadinya 500 kemudian 2.000 kemudian terima kasih atas partisipasi Anda Anda menyebabkan menjadi 15.000 saya tarik dan saat itulah terjadi kepanikan turun dramatis kemudian mungkin kembali menjadi 500 atau mungkin menjadi 50 rupiah di level yang paling minimum dan tertidur kembali ini permainan seperti ini masih sering terjadi walaupun tidak se-extreme dulu kalau dulu regulasi masih sangat rendah tidak terlalu ketat orang begitu gampang mempermainkan ini orang berkelompok bisa memainkan harga saham tetapi sekarang belum apa-apa sudah di emprit selainnya dikasih peluit oleh otoritas pasar modal kita kemudian untuk mencegah terjadinya crash tadi jadi seperti itu jadi harga bisa menjadi bubble karena permainan karena digoreng setelahnya kemudian bisa crash oke ya ini ya tadi saya menyebutkan ada perbedaan traders sama investors kemudian mungkin traders itu bisa dibedakan orang yang berjual beli itu ada yang punya literasi kongan yang bagus trader sejati ada yang speculators ada yang berspekulasi ibaratnya kalau adik ujian adik bukannya belajar semua materi adik berspekulasi ah pelajari coba ini aja coba yang ini aja yang ini enggak ah itu spekulat orang spekulan seorang spekulan atau speculators itu bukan seorang pembelajar yang sejati bukan seorang trader yang sejati kalau untung ya syukur kalau enggak ya ngomel-ngomel speculators ini juga disebut sebagai noise traders yang ini yang seringkali bikin pasar modal kacau orang yang ikut-ikutan orang yang goreng-goreng ini yang bikin seringkali antara teori dan praktik berbeda jadi berbeda contoh tadi itu ya jadi ada orang pemodal besar mungkin dia maksudnya tidak ingin menggoreng dia cuma ingin membeli saja tetapi karena begitu banyaknya orang yang belum memiliki literasi keuangan pasar modal hanya ikut-ikutan kaget-kagetan latah ada orang si ini beli saham ini coba ikut beli belum tidak berapa lama jeblok karena si pemodal menarik kembali barangnya sahamnya uangnya dananya oke jadi seperti itu trader holding periodnya lebih singkat daripada investor investor lebih tinggi lebih panjang nah ini terakhir ada black swan theory black swan biasanya angsa itu putih tapi oleh si penulis ini dia pertama kali mungkin kaget melihat ada angsa yang warnanya hitam dan setelah setelah begitu lama akhirnya ya udah biasa dia melihat angsa yang hitam ini biasanya dalam konteks misalkan misalkan bom Bali tidak ada yang pernah menyangka Bali yang selama ini damai tiba-tiba terjadi bom nah kekagetan itu seperti black swan fenomena wah kaget wah ada ada juga angsa hitam wah Bali bisa juga kena bom wah Amerika bisa juga kena ini ya ancaman terorisme 9-11 itu ya kemudian wah ternyata bisa juga kita gak sekolah dua tahun sekolah di rumah pandemi jadi black swan harga pasar saham juga begitu wah ternyata gak disangka bisa juga saham ini jebol jeblok bisa juga saham ini dikoreng sama ini dan sebagainya jadi setelah terjadi kita sempat kaget tapi kemudian kita mencoba merasionalisasi dan akhirnya akhirnya kita bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik lagi begitu juga dengan seperti waktu pandemi harga IHSG turun tetapi kemudian kita lihat ada optimisme kemudian kemudian naik lagi jadi seperti itulah jadi semuanya mengikuti siklus semuanya belajar ada kekagetan di satu point kemudian ada proses pembelajaran kemudian kembali normal oke saya kira demikian adik-adik pendahuluan dari saya sekarang saya banyak omong berikut-berikutnya adik yang banyak bicara jadi kita sama-sama belajar saya juga belajar dari adik-adik silahkan share pengalaman adik selipkan pengalaman-pengalaman adik ketika adik nanti presentasi jadi tidak hanya dari literatur yang ada tetapi juga dari pengalaman-pengalaman saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terima kasih banyak atas perhatian adik-adik jaga kesehatan dan sampai bertemu minggu depan terima kasih selamat menikmati